Lonceng naga pun berbunyi, memanggil semua naga di dunia. Tak seorang pun yang memiliki garis keturunan ras naga berani menentangnya. Di tengah-tengah lonceng pemanggilan naga yang bergema di langit, Zhang Fan, Pendeta Korski, Su Tong. Semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka merenung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apakah ini akhir dari ras naga, memanggil semua naga untuk berkumpul dan mati bersama? Atau apakah itu kemunculan kaisar iblis, yang menarik semua naga untuk datang dan menyembah mereka? Tidak peduli yang mana, itu adalah peristiwa besar yang dapat menggemparkan dunia. Lonceng naga berdenting, bahkan para penguasa dao di tahap transformasi ilahi segera mengenalinya dan memahami keseriusannya, belum lagi Long Lin Yu dan naga banjir luar negeri lainnya yang merupakan ras naga. Oh tidak, itu leluhur yang membunyikan lonceng naga. Long Lin Yu melompat berdiri, wajahnya pucat pasi. Hatinya dipenuhi kecemasan dan kebingungan. Dia tidak tahu makhluk macam apa yang membuat marah ras naga, yang selalu mendominasi lautan, karena leluhur mereka membunyikan lonceng naga. Mereka tidak pernah memikirkan kata, kaisar iblis. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi dari masa lampau. Begitu lamanya hingga itu hanyalah sebuah konsep, sebuah istilah dalam buku-buku kuno yang hanya dapat diingat dalam legenda-legenda kuno. Semua ras iblis sudah lama terbiasa dengan kehidupan sebagai raja. Bahkan binatang iblis tahap transformasi ilahi, yang telah hidup lama, terbiasa menyebut diri mereka sebagai raja iblis. Mereka memang lupa bahwa pada zaman purba, ada kaisar iblis yang berdiri di atas semua iblis. Dia memerintah pengadilan surgawi dan menekan zaman purba. Tidak ada yang berani menentang perintahnya. Mereka tidak bisa disalahkan. Sejak zaman purba, pengadilan surgawi telah dihancurkan, dan tidak ada yang namanya, kaisar iblis. Sejak saat itu, setelah mengalami penderitaan zaman purba dan hujan darah yang tak berkesudahan, lonceng naga ras naga berdentang sebanyak tiga kali. Setiap kali, itu adalah masalah hidup dan mati, dan ras naga menghadapi bahaya besar. Setiap saat, ras naga mengandalkan harta karun, lonceng naga, untuk menarik puluhan ribu naga guna membantu dan mengatasi krisis. Setelah tiga kali, ras naga mundur dari sembilan provinsi dunia manusia selangkah demi selangkah, menghindari alam liar di seberang lautan. Mereka hanya mendominasi alam liar yang dipandang rendah oleh para penggarap abadi manusia. Dengan hancurnya pengadilan surgawi ras iblis dan kematian kaisar iblis terakhir, kejayaan ras naga di masa lalu pun mulai memudar. Mengaum. Raungan naga itu tampaknya selaras dengan raungan naga dari lonceng pemanggil naga. Darah dan kidari semua naga banjir, termasuk longlingyu, melonjak, dan raungan naga memenuhi dunia. Ini bukan yang mereka inginkan, melainkan garis keturunan ras naga mereka sedang terbakar, dan bahkan ada pemanggilan yang berasal dari kedalaman garis keturunan mereka, membuat mereka hampir tidak dapat mengendalikan diri. Faktanya, jika mereka tidak berada di istana kaisar dong dan tidak diselimuti aura Zhang Fan, mereka pasti sudah menunjukkan wujud aslinya dan terbang menjauh. Di tempat ini, di bawah penindasan Zhang Fan, mereka masih belum bisa mengendalikan diri. Melapor kepada Daolord Dong Hua, klan naga sedang menghadapi situasi hidup dan mati. Mohon izinkan kami untuk pergi. Saya harap Daolord akan mengasihani kami. Longlingyu membungkuk dan berkata dengan suara keras sambil menatap Zhang Fan di bawah pohon seni ilahi. Karena dia datang untuk mendengarnya, itu berarti dia telah mengakui hubungan guru murid ini. Sekarang dia ingin pergi di tengah jalan, dia tentu saja harus melapor kepada Zhang Fan dan mendapatkan izinnya. Namun, di mata Longlingyu, selain kecemasan dan kekhawatiran, ada juga harapan yang kuat. Maknanya jelas tanpa perlu bertanya. Zhang Fan tersenyum saat mendengarnya. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyatakan pendiriannya sebelum masalah ini terselesaikan? Terlebih lagi, tindakan aneh Longlingyu dan naga banjir membuatnya merasa mungkin ada sesuatu yang salah. Dia hanya menunggu pihak lain untuk mengungkapkannya. Buah seni ilahi yang dapat memadatkan transformasi naga surgawi sudah cukup untuk mengimbangi kebaikan pihak lain. Bagaimana Zhang Fan bisa membuat janji seperti itu dengan mudah? Setelah tersenyum, Zhang Fan tidak langsung menjawab pertanyaan Longlingyu. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Daolor King Feng. Bolehkah aku bertanya mengapa kau begitu terkejut dengan lonceng pemanggilan naga, Patriarch? Sebelumnya, ketika lonceng pemanggilan naga berbunyi, semua kultifator formasi jiwa, termasuk Zhang Fan, langsung mengerti artinya. Namun, Daolor King Feng adalah satu-satunya yang memiliki reaksi paling hebat. Dia langsung berdiri seolah-olah dia adalah tubuhnya sendiri. Ini, itu. Daolor King Feng mengubah topik pembicaraan untuk beberapa saat dan akhirnya menjelaskan dengan senyum pahit, ini sebenarnya terkait dengan hobi kecilku. Saya tidak punya kelemahan dalam hidup saya. Saya hanya menyukai apa yang ada di dalam cangkir. Apakah benda di dalam cangkir itu dianggap sebagai kelemahan? Zhang Fan menatapnya dengan aneh namun tidak memotong pembicaraannya. Saya selalu suka minum dan secara alami saya sensitif terhadap alkohol. Semakin baik anggurnya, semakin jelas pengaruhnya. Daolor King Feng sedikit tergagap. Namun, orang-orang di sekitarnya semuanya adalah orang-orang yang kuat. Mereka mengerti apa yang dia maksud dan kurang lebih mengerti apa yang dia maksud. Apa maksudmu, Patriark? Ekspresi Zhang Fan berubah sedikit aneh dan dia secara naluriah melirik Daolor Drunkendiat yang tengah menikmati isi cangkir itu. Dia pun tercengang dan tidak mempercayai telinganya. Mabuk setelah minum. Mabuk setelah satu cangkir. Daolor King Feng menganggup tak berdaya dan memonfirmasi dugaan semua orang. Tak lama kemudian, terdengar suara menghina di telinganya, orang seperti mu berani bermarga, jiu, dan berani berkata, menikmati anggur di cangkirmu. Orang yang begitu sarkastis dan tidak baik tentu saja adalah fosil kelinci tua yang masih hidup itu. Melihat bahwa itu adalah dia, Daolor King Feng tidak sebanding dengannya dalam hal senioritas atau kultivasi. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan tidak membantahnya. Dia melanjutkan, 10 tahun yang lalu, ketika giliranku untuk menjaga jalan antara dua dunia untuk mencegah para dewa roh dari dunia Dewa roh memasuki sembilan negara, aku tidak sengaja. Minum secangkir kecil. Setelah aku sadar, aku menemukan bahwa naga jahat telah melarikan diri dari dunia roh abadi dan tiba di sembilan negara. Tunggu. Zhang Fan sedikit mengernyit dan menyelah, hanya satu naga jahat. Sembari bicara, ia menatap langit cerah dan tampak menunjuk sesuatu. Mereka. Daolor King Feng mengikuti tatapan Zhang Fan dan tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya. Dia berkata, kemudian, kekuatan dari spirits immortal world bergandengan tangan dan menjerat Daolor dari sembilan negara. Itulah sebabnya mereka muncul. Kemudian, dia menambahkan, sampai sekarang, penguasa dao pembentukan jiwa dari sembilan negara mungkin masih terlibat dengan dewa roh. Ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Mendengar itu, Zhang Fan langsung mengerti. Dia mengerti bahwa, naga jahat, yang disebutkan oleh Daolor King Feng tidak ada hubungannya dengan Daolor formasi jiwa yang dikirim oleh spirits immortal world. Mereka tidak berada di pihak yang sama. Tuan leluhur, apakah maksudmu lonceng pemanggil naga itu ada hubungannya dengan naga jahat itu? Tanya Zhang Fan. Yah, aku tidak yakin. Aku hanya memikirkan naga jahat itu. Sebelum Daolor King Feng sempat menyelesaikan kalimatnya, raungan naga yang keras dan jelas tiba-tiba menenggelamkan suaranya. Bahkan raungan itu meredam raungan naga dari naga banjir di seberang lautan. Membandingkan keduanya seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang terang. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Eh, itu naga jahat. Mata Daolor King Feng membelalak tak percaya. Dia baru saja menyebutkan naga itu dan pihak lain sudah meraung. Seolah-olah mereka berdua telah membicarakannya sebelumnya. Orang tua itu, dia benar-benar hina karena berbicara di belakangku. Diiringi raungan naga yang bergema, suara bergema seorang pria bergema di langit. Segera setelah itu, awan gelap muncul di langit yang cerah. Cakar naga raksasa terulur dan mencabik awan. Tubuh raksasa muncul dari awan dan sepasang mata naga besar melotot ke bawah. Tatapannya tampak nyata, membuat Daolor King Feng merasa sangat tidak nyaman. Baru saja, dia berbicara tentang naga jahat. Sekarang karakter utamanya ada di depannya, dia pasti sudah mendengar semuanya. Daolor King Feng yang malang selalu baik dan jujur. Sekarang, dia benar-benar merasa sedikit canggung. Naga gila, dikalahkan. Mata Dao Skorsky membelalak dan dia meneriakan nama naga jahat itu. Naga gila yang kalah adalah anggota ras naga banjir. Ia memiliki reputasi besar di zaman kuno. Wilayah seberang laut berbatasan dengan provinsi Kin, jadi Dao Skorsky pernah mendengar tentangnya. Naga jahat ini adalah yang paling haus pertempuran di antara ras naga di luar negeri saat itu. Dia bahkan lebih kuat daripada raja naga saat itu. Dia dikatakan tak terkalahkan di antara ras naga dan telah bertarung dengan dewa dao transformasi ilahi dari ras manusia di sembilan provinsi. Selain naga banjir dari generasi tua ras naga, tidak ada yang tahu nama aslinya. Kita hanya tahu bahwa ketika dia menantang dewa dao transformasi ilahi dari ras manusia saat itu, dia sering mengatakan bahwa dia ingin bertarung seumur hidupnya dan hanya ingin dikalahkan. Dia menyebut dirinya kalah dan disebut naga gila. Setelah mendengar penjelasan Dao Skorsky, Zhang Fan merenung dan memuji, nama yang bagus. Ingin bertarung sepanjang hidupnya dan hanya ingin dikalahkan. Hanya delapan kata ini saja yang membuatnya layak disebut naga gila. Ketika alam abadi suci terbentuk, semua tetua ras naga menolak untuk bergabung. Oleh karena itu, sebagian besar naga banjir tetap tinggal di dunia manusia. Hanya beberapa naga banjir yang tidak peduli dengan keputusan para tetua yang dapat memasuki alam abadi suci. Kekalahan Mad Dragon terjadi di tempat. Dikatakan bahwa dia memasuki alam abadi suci untuk melawan semua dewa agar dapat menembus dan menyempurnakan sihir agung ras naga. Dia ingin memulihkan kekuatan ras naga di zaman kuno. Kemudian, dia ditekan oleh beberapa tokoh yang kuat. Dia baru berhasil keluar beberapa hari yang lalu. Dapat dikatakan bahwa dia pernah bertemu dengan saya. Dao Skorsky mengungkapkan akar kekalahan Mad Dragon dalam beberapa kata. Dia tidak peduli bahwa Mad Dragon kalah di depannya dan masih menyebut dirinya Italdragon. Tidak seorang pun tahu apakah itu karena apa yang dikatakannya atau pengaruh lonceng pemanggil naga, tetapi naga gila kalah dan meregangkan tubuhnya di langit dan meraung. Niat bertarung yang menjulang tinggi memenuhi langit. Sepertinya Kuanglong ini juga datang untuk bertarung denganku. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mad Dragon yang hilang adalah salah satu dari lusinan Dewa Dao Transformasi Ilahi di langit di atas Istana Kaisar Dong. Dia tidak asing dengan auranya. Menurut apa yang dikatakan Dao Skorsky, niat Mad Dragon sudah jelas dengan sendirinya. Mungkin begitu. Mayat Dao Skorsky tersenyum dan membiarkannya pergi. Sebagian besar berita tentang kekalahan Mad Dragon datang dari saat ia menjelajahi Sekret Immortal Realm dan memunjungi teman-teman baiknya. Tidak banyak yang diketahui, jadi ia membiarkannya begitu saja. Pada saat ini, naga gila Bae Bae tidak lagi melihat ke bawah dan dia meraum dengan marah di langit. Cacing terkutuk mana yang berani membunyikan lonceng pemanggilan naga. Jika naga tua ini melihatmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ahaha. Kemudian, seolah ia tak dapat lagi menahan siksaan garis keturunannya, awan-awan tak berujung berkumpul dan ia hendak terbang menjauh di atas awan. Pada saat ini, gerakannya tiba-tiba terhenti. Zhang Fan dan yang lainnya juga berseru pelan. Kedua belah pihak melihat ke arah yang sama. Di sana, puluhan naga ular terbang di langit. Naga di depan bahkan memiliki bola naga berwarna merah menyala di mulutnya. Api di atasnya tampak seperti makhluk hidup, berubah secara alami. Oh tidak. Tiba-tiba, ekspresi Zhang Fan berubah drastis, dan dia berdiri. Setelah 10 tahun berhotbah, inilah pertama kalinya dia berdiri dari bawah pohon ajaib. 1252. Oh tidak. Di bawah pohon kemampuan ilahi, Zhang Fan berdiri dan ekspresinya berubah drastis. Bahkan ketika ada puluhan kultifator alam semi-dewa yang menatapnya, bahkan ketika ceramahnya tiba-tiba terganggu, dia tidak bereaksi seperti ini. Di tempat tatapan Zhang Fan terfokus, langit terbelah, dan puluhan naga banjir berterbangan di udara. Yang di depan tidak memegang mutiara naga merah menyala di mulutnya. Meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, mereka masih bisa merasakan gelombang panas. Bola naga inilah yang mengejutkan Zhang Fan. Bola naga api 9. Harta karun ini telah menemani Zhang Fan sejak ia masih menjadi kultifator tahap pemurnian ki hingga tahap jiwa baru lahir. Setiap energi di dalamnya begitu familiar sehingga ia tidak akan salah mengenalinya meskipun ia melihatnya dari jauh. Mutiara ini diberikan kepada Taoise Ku saat ia merekonstruksi tubuhnya saat itu. Mutiara ini digunakan sebagai mutiara naga natal. Sekarang mutiara naga ini muncul di sini, maka guruku. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Tanpa sadar, dia mengencangkan genggamannya pada koin Chona TE 3 grams. Tao Ku adalah guru dan sahabatnya. Sebelum mereka berpisah, dia berkata bahwa dia akan datang untuk memberi selamat kepadanya ketika roh primordialnya telah sempurna. Namun hari ini, yang menjadi Dragon Ball of Life miliknya adalah Zhang Fan. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak terkejut? Untungnya, koin Chona TE 3 grams di antara jari-jarinya tidak bergetar sama sekali. Koin itu hanya tertidur dengan tenang di antara jari-jarinya. Fiu! Melihat ini, Zhang Fan menghela napas lega. Dia sedikit lega. Dia telah memolah seni ramalan surga ke alam kedua. Selama seseorang dekat dengannya, kemungkinan besar akan ada peringatan dan pertanda ketika krisis hidup atau mati menimpa mereka. Kalau saja bukan seorang kultifator kuat yang jauh lebih kuat dari Zhang Fan, maka bahaya yang dihadapi Sang Taoist Pertapa itu tidak cukup untuk membunuhnya. Dunia ini begitu luas. Mungkin ada kultifator kuat yang jauh lebih kuat daripada Zhang Fan, tetapi tidak ada seorang pun yang ahli dalam seni ramalan dan dapat menyembunyikan rahasia surga. Bagaimanapun juga, sesuatu pasti telah terjadi pada guruku. Cahaya tajam berkedip di mata Zhang Fan, yang kemudian terfokus pada puluhan naga. Tuan Tau Dong Hua, selamatkan leluhurku. Naga banjir pertama membuka mulutnya, dan suara seorang wanita terdengar. Pada saat yang sama, mutiara naga sembilan api jatuh dari langit seperti meteor, meninggalkan cahaya api yang cemerlang. Meskipun itu hanya mutiara naga kecil, jika benar-benar jatuh, kekuatannya akan cukup untuk membentuk kawah besar di tanah. Pupil mata Zhang Fan tiba-tiba mengecil. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Mutiara naga sembilan api segera melompat ke tangannya seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Di atasnya, darah jantung yang terhubung erat masih ada. Aura ku tahu tidak menghilang. Baru saat itulah Zhang Fan benar-benar menghela nafas lega. Selama aku masih hidup, bahkan Raja Yama dari Alam Baka pun bisa melupakan rencananya untuk mengambil nyawa tetua ku dariku. Setelah hening sejenak, Zhang Fan melihat pemandangan puluhan naga banjir yang menukik turun. Dia mengerutkan kening dan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, naga banjir yang menerobos langit tampak diikat dengan tali. Kemudian, cahaya kemasan menyambar tubuh mereka, dan mereka pun jatuh. Naga banjir ini tampak seperti ular panjang di langit, tetapi jika mereka benar-benar jatuh ke tanah, tubuh besar mereka akan cukup untuk meratakan lembah dan mengisi jurang. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Ada misteri besar dalam lambayan lengan bajunya. Puluhan naga banjir yang jatuh ke tanah tak dapat dilakukan lagi terbagi menjadi dua kelompok di udara. Salah satu dari mereka jatuh ke tanah, berguling-guling di tanah, dan berubah wujud menjadi manusia. Sisanya disimpan di luar Istana Kaisar Timur. Total ada tiga naga banjir yang berubah wujud menjadi manusia. Salah satunya adalah naga pertama yang memegang mutiara naga api sembilan di mulutnya dan meminta bantuan. Dengan kekuatan lambayan lengan bajunya, ia memaksa puluhan naga banjir jatuh ke tanah, dan dengan perbedaan kultifasi, ia langsung membuat naga banjir, yang berada pada level transformasi, memperlihatkan wujud manusia mereka. Metode seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Ya Tuhan, dia tampaknya telah menjadi lebih kuat lagi. Mayat Tauki bergumam pada dirinya sendiri, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Pada level mereka, sangat sulit untuk meningkatkan sedikit saja kultifasi. Seringkali, mereka bekerja keras selama ratusan tahun, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Tapi bagaimana dengan Sang Fan? Dia baru berkhutbah selama sepuluh tahun, dan dia telah membuat kemajuan yang signifikan. Segala macam misteri membingungkannya. Dengan pemikiran ini, Ki Mayat Tau tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik gunung lima jari, yang telah menekan pegunungan Lian Yun di sebelah istana Kaisar Timur selama sepuluh tahun. Karakter, penekan, yang besar di gunung itu membuatnya menggigil, seakan-akan ia terkenang masa lalu yang tak tertahankan. Hanya Daokorsky, yang tidak ada hubungannya dengan dia, dan jutaan dewa yang kebingungan yang sempat mengagumi metode Sang Fan yang menakjubkan. Long Lin Yu dan naga banjir tidak memiliki pemikiran seperti itu. Ling panjang. Mengapa kamu di sini? Dimanakah leluhurnya? Katakan padaku, mengapa kau membunyikan lonceng pemanggil naga? Long Lin jelas merupakan nama naga ular pertama. Long Lin Yu melontarkan rentetan pertanyaan, menyebabkan Long Lin, yang baru saja berubah menjadi wujud manusianya, benar-benar tercengang. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pertanyaan pertama diajukan oleh Long Lin Yu yang cemas dan yang lainnya, dan pertanyaan terakhir diajukan oleh naga yang kalah. Yang terakhir tidak seperti Long Lin Yu, yang hanya bertanya dengan cemas. Naga yang kalah itu tidak mendapat jawaban untuk sesaat, dan malah meraum marah. Tiba-tiba, dia mengulurkan cakar naga yang besar dan mencengkram Long Lin. Pada saat ini, Long Lin telah berubah menjadi tubuh manusia, yang sangat berbeda dari bentuk asli naga banjir yang ganas. Jika mereka tidak melihat perubahannya dengan mata kepala mereka sendiri, mungkin tidak ada yang akan percaya bahwa gadis mumil dan lembut ini, dengan sepasang tanduk naga zamrut di kepalanya, adalah iblis besar dari klan naga banjir yang telah berubah menjadi tubuh manusia. Di bawah cakar naga hitam yang besar, sosok Long Lin tampak semakin rapuh, seolah-olah angin yang merobek sudah cukup untuk menerbangkannya. Sama sekali tidak mungkin untuk mengaitkannya dengan kultivasi mengerikan dari alam Yuanying. Long Lin, hati-hati. Melihat pemandangan ini, ekspresi Long Lin Yu langsung berubah. Dia meraung, dan darah di tubuhnya melonjak, seperti ketika dia menggunakan transformasi naga langit 10 tahun yang lalu. Kalau dipikir-pikir, dia ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Hubungan antara Long Lin dan dirinya jelas tidak sederhana. Sebagai keturunan klan naga banjir, bagaimana mungkin Long Lin Yu tidak mengetahui orang macam apa naga yang dikalahkan itu. Meskipun dia tidak ragu-ragu, dia tidak berpikir bahwa dia dapat menghentikannya bahkan untuk sesaat. Sebelum menyerang, Long Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Tatapan inilah yang membuatnya menenangkan darahnya yang mengalir deras dan menurunkan jantungnya yang berdebar-debar. Wajah Zhang Fan sehitam air. Naga yang kalah, apakah ini tempat di mana kau bisa bersikap begitu lancang? Suaranya sedingin angin musim dingin yang terdingin dan menusuk tulang, menyebabkan udara yang mengalir dan pasir yang tersapu membeku. Tertawa. Naga yang kalah itu mencibir, tetapi sebelum dia sempat selesai berbicara, dia merasakan embusan angin kencang memasuki mulut dan hidungnya, menghalangi kata-kata di mulutnya. Kemudian, Long Lin menghilang, digantikan oleh kegelapan. Lengan baju besar menyapu langit dan bertabrakan dengan cakar naga besar yang turun dari langit. Ledakan. Dengan suara keras, lengan bajunya tergulung ke belakang, tetapi tidak lupa menggendong Long Lin yang terkejut dan membawanya kembali ke sisinya. Dengan suara keras, cakar naga itu terbang seperti anak kecil yang mengayunkan palu. Tidak diketahui apakah orang yang mengayunkan palu itu atau orang yang mengayunkan palu itu. Untuk sesaat, tubuh naga itu mengikuti cakar itu dan bergerak beberapa mil ke samping. Tidak diragukan lagi, serangan Zhang Fan telah menghancurkan gengsi naga yang kalah. Bahkan jika naga yang kalah tidak menganggap serius Long Lin dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu sudah cukup untuk mengintimidasinya. Naga yang kalah melayang di udara, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak lagi merasa kesal ketika lonceng pemanggil naga berbunyi, dia juga tidak lagi bersikap ceroboh ketika dia mencengkeram Long Lin dengan cakarnya. Yang ada di dalam hatinya hanyalah rasa gatal yang tak tertahankan. Daolord Dong Hua, gerakan bagus, lawan bagus. Saat dia berbicara, naga yang kalah itu berbalik, dan naga yang tadinya berputar-putar di lautan awan di langit tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya, muncullah seorang pria agung setinggi sembilan kaki yang terbungkus baju besi emas hitam. Hehehehe. Tepat saat naga yang kalah itu memperlihatkan wujud manusianya, beberapa seringai tiba-tiba datang dari balik awan, terdengar jelas. Tanpa disadari, puluhan awan berwarna-warni dan banyak aura kuat sekali lagi menekan Istana Kaisar Dong dengan tekanan yang luar biasa. Senyum sinis datang dari salah satu dari mereka. Naga jahat, bukankah kau sangat menyebalkan karena kau tidak bisa dibunuh? Sekarang setelah seseorang mencakarmu, mengapa kau tidak menerkamnya? Mengapa kamu tidak menerkamnya? Mungkinkah kamu takut? Pemilik suara itu jelas ingin melihat kekacauan dunia. Dia mengejek dan mencemoh, menghasut naga yang kalah untuk bertarung dengan Sang Fan. Sepertinya mereka tidak sabar. Di Istana Kaisar Dong, si Kelinci Tua menggigit wortel. Mata merahnya tampak sangat rumit, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas. Kelinci Tua, menurutmu apa yang ingin mereka lakukan? Lagi pula, pendeta Mayatki sudah lama meninggalkan lingkaran ini, jadi dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mendengar ini, si Kelinci Tua menoleh dan menatapnya. Seketika, dia melemparkan beberapa gigitan wortel yang terbang ke pelukan pendeta Mayatki. Sebelum pendeta Mayatki sempat marah, Kelinci Tua itu berkata dengan santai, Monyet Tua, setelah menderita selama puluhan ribu tahun, akhirnya kau bisa keluar dari masalah ini. Kenapa kau masih ingin ikut campur? Pendeta Korski langsung tercengang, sama sekali lupa bahwa ada setengah wortel di tangannya, yang terlihat lucu dan menggelikan. Mereka, Kelinci Tua itu mengeluarkan wortel lain entah dari mana, lalu mengarahkannya ke puluhan Yun Hua di langit, sambil menunjuk sana-sini, dan berkata, Mereka tidak punya pilihan. Setelah mengatakan hal itu, si Kelinci Tua tidak berbicara lagi, dan bahkan tidak peduli dengan apa yang terjadi di ladang. Dia hanya fokus memakan wortelnya, seolah-olah wortel itu adalah seluruh dunia. Dunia ini luas dan punya tujuannya sendiri. Miliaran makhluk hidup, masing-masing punya pikirannya sendiri. Ia tidak akan berhenti sedetik pun hanya karena tidak ada yang memperhatikannya. Tepat saat Kelinci Tua dan Pendeta Korski tengah terlibat dalam percakapan aneh, Mad Dragon Davidit sudah mengumpat keras-keras. Hai! Dasar rubah genit, kalau kau tidak senang, kau bisa turun dan bertarung denganku. Jadi bagaimana kalau aku membiarkanmu mencobanya? Menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor, menebar perselisihan, kau telah kehilangan wajah Green Hill. Raungan naga gila ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membalikkan air dan api, serta menggulung balik badai. Suara aneh di langit itu terdiam sesaat, seolah-olah terkejut oleh aura tersebut. Hmm! Naga gila yang dikalahkan tidak lagi memperhatikan, rubah genit itu, tetapi menundukkan kepalanya dan mengutuk. Lonceng pemanggil naga sialan, menyebalkan sekali. Dia berbicara kepada dirinya sendiri, namun suaranya teredam dan berat, dan jutaan makhluk abadi mendengarnya, seakan-akan ada seekor harimau yang mengaum di samping mereka. Kemudian, Mad Dragon Davidit berkata kepada Zhang Fan yang berada di bawah pohon ajaib, Tuan Dong Hua, pertempuran hari ini tidak terlalu seru. Tunggu aku kembali, dan kita akan bertarung lagi. Bagaimana menurutmu? Selagi dia bicara, tubuhnya yang tinggi dan kekar terus berputar, jelas tidak mampu menahan panggilan lonceng pemanggilan naga. Suara Mad Dragon Davidit yang sedikit bersemangat dan maniak bergema di antara langit dan bumi, menimbulkan gelombang gema. Namun, ketika sampai ke telinga Zhang Fan, seolah-olah tidak ada suara sama sekali, bahkan tidak ada reaksi sedikit pun. Diabaikan, sepenuhnya diabaikan. Anda, naga gila yang terkalahkan mula-mula tertegun, lalu wajahnya berkedut, tetapi dia sangat marah. Kalau dipikir-pikir dia adalah naga gila pertempuran dari satu generasi, yang mengandalkan kekuatan sihir bawaannya untuk menyebabkan sakit kepala bagi banyak medium hebat, kapan dia pernah diabaikan seperti ini. Pikiran Zhang Fan memang tidak tertuju padanya. Di hadapan Zhang Fan, seorang gadis naga mungil nan elok berlutut di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, tolong, Tuan Dong Hua, selamatkan ayah dan kakekku. Saat dia berbicara, dia membungkuk dalam-dalam. Dari sudut pandang Zhang Fan, dia bisa melihat punggung rampingnya sedikit gemetar, jelas sangat takut dan khawatir. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya dan menunjukkannya. Long Ling benar-benar tidak mengerti mengapa leluhur tua memintanya untuk memohon bantuan Zhang Fan, dan mengapa Zhang Fan menghalangi masalah ini demi klan naga. Khawatir, Long Ling akhirnya menahan tekanan aura Zhang Fan dan mencuri pandang. Sekilas, dia melihat ekspresi Zhang Fan tidak yakin, dan akhirnya berubah menjadi marah. Berani sekali kau. Zhang Fan berkata dengan dingin. Suaranya tidak keras, dan bahkan tidak menyebar keluar dari area yang ditutupi oleh pohon ajaib. Namun, Long Ling, yang berada di dekatnya, masih merasakan raungan di telinganya, dan bola naga itu hampir runtuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang membuat Zhang Fan seperti ini adalah bola naga sembilan api di tangannya. Pada saat ini, bola naga sembilan api tidak lagi dalam keadaan biasanya setelah dia menyuntikkan gelombang pertama energi spiritual. Sebaliknya, bola itu melayang di telapak tangannya dan berputar. Setiap kali bola naga sembilan api berputar, sebuah adegan seperti gulungan gambar muncul di atasnya. Tampaknya ada adegan tertentu yang tersembunyi di kedalaman bola naga, dan itu hanya muncul ketika dirangsang oleh energi spiritual Zhang Fan. Di dalamnya ada Tao Isku. Itu adalah dunia biasa, tetapi ditutupi oleh penghalang besar seperti kulit telur. Di atasnya, tampak ada karakter dewa iblis kuno yang melayang-layang, seolah-olah mereka hidup. Di bawah penghalang karakter iblis ini, dua kekuatan tengah saling berhadapan. Di antara kedua belah pihak, dan bahkan di seluruh dunia penghalang karakter iblis, mayat ada di mana-mana, dan darah menodai tanah. Jelas, pertempuran sengit baru saja terjadi, dan itu akan terus berlanjut. Jumlah kedua belah pihak tidak proporsional. Satu pihak hanya memiliki lima orang, dan satu orang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak sangat meremehkan. Keempat lainnya berlumuran darah, dan ada banyak mayat di kaki mereka. Kebanyakan dari mereka adalah naga banjir, dan kemungkinan besar mereka telah mati di tangan keempat orang ini. Di sisi lain, puluhan naga banjir membentuk lingkaran, dengan seekor naga dan seorang manusia di tengahnya. Naga itu adalah naga api purba dari keluarga naga surgawi purba. Tubuhnya penuh luka, dan napasnya sekarat. Ia tergeletak di tanah, dan tanah di sekitarnya retak. Dari waktu ke waktu, lava akan muncul. Kekuatan api bumilah yang memperpanjang umur naga api purba. Satu orang adalah seorang pria tua kekar dengan tanduk naga yang ganas di kepalanya. Ia mengenakan mahkota, memegang lonceng di tangannya, dan menopang dirinya dengan tongkat. Matanya terbelalak karena marah. Tau isku. Raja naga. Naga api primordial yang sekarat itu sangat familiar bagi Zhang Fan. Itu adalah tubuh naga api milik dao isku. Setelah menyerahkan bola naga, dao isku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Dia sudah berada di ambang kematian. Lelaki tua bertanduk ganas itu memiliki sikap yang luar biasa. Terlebih lagi, dengan lonceng di tangannya, gelombang suara menyebar ke seluruh dunia, dan gambar puluhan ribu naga muncul di lonceng dari waktu ke waktu. Dia tidak diragukan lagi adalah Raja Naga. Melihat ini, Zhang Fan tahu apa yang sedang terjadi. Penghalang dunia iblis jelas merupakan sarana isolasi dan pembatasan. Penghalang itu membuat dao isku dan para elit klan naga banjir tidak punya cara untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Orang bisa membayangkan bahwa generasi baru naga banjir, termasuk Long Ling, pasti telah dikirim secara paksa oleh Raja Naga menggunakan kekuatan lonceng pemanggilan naga. Salah satunya adalah mengirimkan bola naga api sembilan kepada Zhang Fan, memohon padanya untuk menyelamatkan mereka, dan yang lainnya adalah melindungi garis keturunan klan naga generasi baru. Pikiran-pikiran melintas di benaknya. Segalanya tampak jelas di benaknya. Karena itu, Zhang Fan menjadi semakin marah. Lalu mengapa Raja Naga begitu melindungi tao isku? Apa identitas kelima dewa agung itu? Untuk siapa mereka datang ke sini? Zhang Fan tidak tertarik dengan semua ini. Dia hanya tahu bahwa seseorang akan mati. Hah! Pada saat yang sama, puluhan tatapan tertuju padanya, banyak di antaranya berseru kaget. Segala macam pemandangan dan aura muncul di Mutiara Naga Sembilan Api. Bagaimana mungkin Mutiara itu bisa disembunyikan dari para dewa dao alam transformasi ilahi itu? Salah satu dari mereka mungkin tidak lebih lemah dari lima dewa agung yang menyerang klan naga. Betapapun megahnya pemandangan itu, mereka telah melihatnya sebelumnya. Namun, mereka tidak menyangka Raja Naga akan membunyikan lonceng pemanggilan naga untuk hal seperti ini. Lonceng pemanggil naga adalah benda yang tidak dapat digunakan sembarangan oleh klan naga. Itu juga merupakan harta karun tertinggi di dunia, benda suci yang diwariskan dari pengadilan surgawi dewa peri primordial. Dengan harta karun ini di tangan, Raja Naga dapat melarikan diri sepenuhnya selama dia tidak ingin bertarung sampai mati. Mengapa dia perlu membunyikan lonceng pemanggilan naga dan menarik perhatian semua ras di dunia? Perlu diketahui bahwa lonceng pemanggilan naga hanya dapat dibunyikan oleh istana surgawi Fouquet dan disembak oleh semua naga di malam hari. Jika tidak, itu akan menjadi bencana besar bagi klan naga. Raja Naga telah gagal dalam tugasnya dan akan digantikan oleh naga lain. Dengan kata lain, tindakan Raja Naga saat ini sama saja dengan menyerahkan tahta Raja Naga kepada orang lain. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk bertarung sampai mati. Apakah naga api purba yang mereka kepung di ambang kematian benar-benar sepenting itu? Di mata para kultifator formasi jiwa kuno yang agung dan perkasa itu, pendeta Tau hanyalah sebuah nama yang tidak mereka ketahui atau tidak mereka kenal. Mereka tidak akan pernah mengaitkannya dengan Sang Fan. Di antara puluhan kultifator formasi jiwa, yang paling terkejut adalah kekalahan Kuanglong. Raja Naga saat ini adalah pemuasa klan naga yang dikalahkan pada generasi yang sama dengan Kuanglong. Meskipun ia belum mencapai alam pembentukan jiwa, klan naga terlahir dengan umur yang panjang. Selain itu, ia memiliki harta karun tertinggi klan naga untuk memperpanjang umurnya. Kuanglong kalah dan tahu betul temperamen Raja Naga saat ini. Dia tahu bahwa Raja Naga adalah orang yang paling berhati-hati dan tidak berniat mempertaruhkan segalanya dalam sekali lemparan. Mengapa dia tiba-tiba bersikap begitu tegas dan sembrono hari ini? Mengesampingkan keterkejutan dan berbagai pikiran para dewa, Sang Fan tidak menyianyiakan waktu. Wajahnya sedingin es dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Spirit ki di dunia melonjak dan energi yang sangat kuat menembus langit. Lalu, terdengarlah suara burung gagak. Matahari merah muncul di langit di atas kepala Sang Fan. Ada seekor burung gagak emas di langit, mengepakkan sayapnya seolah-olah hendak terbang menjauh. Teriakan burung gagak itu mengguncang dunia seolah-olah hendak runtuh. Di latar belakang matahari merah, tampak ada nyala api kemasan dari pohon pusang. Ribuan monster di peta bintang kosmik menundukkan kepala dan energi tak terbatas berkumpul. Wujud Dharma tampak memiliki semangat sesaat. Selama bertahun-tahun, Sang Fan tidak pernah menggunakan kekuatan penuh wujud Dharma seperti ini. Di bawah kendalinya, wujud Dharma gagak emas terasa seperti gagak emas berkaki tiga yang lahir di matahari. Wujud Dharma itu hidup. Ini. Wujud Dharma Raja Iblis. Apa yang sedang dia coba lakukan? Banyaknya orang dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benak mereka tidak dapat memengaruhi wajah Sang Fan yang tanpa emosi. Dia melambaikan tangannya. Suara mendesing. Seberkas cahaya panjang membelah langit dan bumi dengan dua langkah dan tiba-tiba menghilang di kejauhan. Mata tidak dapat menangkapnya dan pikiran tidak dapat mengikutinya. Kecepatan mengerikan yang dapat menghilang dari dunia dan melintasi alam semesta membuat banyak penguasa dao di tahap pembentukan jiwa menjadi pucat karena terkejut. Matahari besar, gagak emas, pohon pusang, ribuan monster. Semua kekuatan terkumpul dalam seberkas cahaya itu. Saat seberkas cahaya itu terbang ke kejauhan, seluruh dunia tampak gelap, seolah-olah telah jatuh ke dalam malam abadi. Di bawah pohon mistis, Sang Fan masih berdiri diam. Wujud Dharma Gagak Emas yang menggemparkan dunia telah menghilang tanpa jejak. Sang Fan menggunakan wujud Dharma sebagai Golden Crow untuk melakukan teknik transformasi pelangi. Kecepatannya sama cepatnya dengan Gritsun Golden Crow yang asli, bahkan mungkin lebih cepat. Wujud Dharma Gagak Emas berada pada level yang sama dengan Gagak Emas Matahari Agung. Bahkan jika Gagak Emas Matahari Agung hidup kembali, ia tidak akan bisa melakukan yang lebih baik. Yang lebih penting, wujud Dharma adalah kondensasi kekuatan pohon mistik dan tidak memiliki tubuh fisik yang nyata. Daya tahan teknik transformasi pelangi jauh lebih lemah daripada Gagak Emas Matahari Agung, yang tubuhnya sekuat dewa monster manapun. Begitu saja, sinar cahaya itu langsung meledak dengan kecepatan tercepat dalam sejarah waktu. Para makhluk abadi begitu terkejut hingga mereka tidak dapat mengendalikan diri. Karakter-karakter iblis itu menghalangi langit dan bumi, mengisolasi segalanya. Dari luar, indera ketuhanan Zhang Fan yang dapat menyapu tiga alam tidak akan mampu mendeteksinya. Dari dalam, Raja Naga saat ini dan naga-naga banjir lainnya bertarung seperti binatang buas yang terpojok. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk melihat pelangi panjang yang menerobos langit dari pegunungan Lianyun yang jauh di negara bagian Qin. Di dalam penghalang, pertempuran telah mencapai klimaksnya. Berbeda dengan adegan yang muncul di Nine Fire Dragon Paru, Dragon King dan Kutaois tidak lagi dilindungi oleh puluhan Water Dragon. Sebaliknya, ada puluhan mayat naga yang hancur di tanah. Dari lima dewa agung di sisi berlawanan, selain yang tampak tidak bergerak dengan kedua tangan di belakang punggungnya, keempat lainnya kurang lebih menderita luka yang tidak ringan maupun berat. Serangan seperti badai yang menggelegar itu, tidak lagi memiliki kekuatan seperti di awal. Hakikat klan naga tidak dapat diremehkan. Kakao, maafkan aku karena telah menyeretmu ke bawah. Pendeta tahu ku sudah bangun, tetapi dia masih tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Dia berkata sambil tersenyum masam. Apa yang sedang kamu bicarakan, kakakku? Raja naga tersenyum. Seolah-olah dia tidak melihat bahwa murid terakhir klan naga telah meninggal. Musuh-musuh semakin mendekat. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Saudara Tawisku, kamu bersedia membantu klan naga. Mengapa aku tidak bisa menyelamatkan hidupmu sekarang? Oh Kong, pada saat itu, terdengar suara menyeramkan. Dasar naga tua, kau bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Beraninya kau menyelamatkan nyawa orang lain. Serahkan bajingan tua itu dan kami tidak akan berdebat denganmu. Bagaimana kalau kami biarkan kau pergi? Dengan kandang penjara surga di sini, jadi bagaimana jika lonceng pemanggil naga Anda dapat memanggil 10 ribu naga? Kami tidak dapat menemukannya, kami tidak dapat masuk. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap kami? Pergi sekarang. Jangan membuat kesalahan. Keempat kultifator alam semi-dewa itu mendekat. Masing-masing dari mereka mengatakan sesuatu. Mereka ingin Raja Naga menyerahkan Kutau dan melarikan diri. Meskipun semua pengawal Aokong telah tewas dan dia sendirian, keempat kultifator alam semi-dewa masih berada di bawah tekanan yang besar. Meskipun dia hanya berada di puncak alam jiwa baru lahir, dia memiliki lonceng pemanggil naga dan keterampilan rahasia unik Raja Naga. Dia bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dipermalukan oleh keempatnya. Kecuali benar-benar diperlukan, mereka tidak ingin bertarung sampai mati dengan Aokong. Ledakan. Keempat kultifator alam semi-dewa itu berhenti pada saat yang sama. Mereka menghentakkan kaki ke tanah. Tanah retak, memisahkan kedua kelompok itu. Salah satu dari mereka memiliki alis kuning yang berkibar tertiup angin. Dia berkata dengan dingin, serahkan orang tua itu dan kau boleh pergi. Atau, kalian semua bisa tinggal di sini. Kakak senior tertua benar. Aokong, kamu yang putuskan. Ketiga orang lainnya mengangguk setuju. Mata mereka penuh dengan keganasan. Jelas bahwa kesabaran mereka sudah menipis dan mereka tidak dapat menahannya lagi. Kalian, berempat. Bajingan, murid yang tidak berbakti. Pendeta Tauku berusaha keras untuk bangkit dari tanah. Suaranya yang terputus-putus terdengar seperti auman naga, seolah-olah dia akan terbang. Keempatnya tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Pada saat itu, mereka seolah-olah telah kembali ke puluhan ribu tahun yang lalu, ketika mereka gemetar di hadapan guru mereka, ku tahu, dan mereka tidak berani melakukan kesalahan apapun. Mereka berempat adalah mantan murid ku tahu. Hem, orang tua, kau sudah hampir mati dan kau masih saja sombong. Sungguh menyebalkan. Pria beralis kuning itu marah besar. Energinya melonjak dan dia berteriak, rencana kami saat itu tidak membunuhmu, dasar orang tua. Tidak apa-apa kalau kau masih bertahan, tapi beraninya kau muncul di hadapan kami dan merusak rencana Tuhan kami. Kau, tapi, bunuh. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, mereka berempat bertindak seolah-olah mereka memiliki pikiran yang sama dan menyerang pada saat yang sama. Dalam sekejap, angin bertiup dan langit berubah warna. Keempatnya bekerja sama untuk menciptakan seberkas cahaya yang bercampur dengan cahaya darah dan kegelapan. Cahaya itu melesat ke arah ku tahu. Kemanapun sinar cahaya itu lewat, bebatuan, lahar, aliran udara, awan. Semuanya musnah. Tak ada satupun aura yang tersisa. Tidak diragukan lagi, ku tahuis akan mati di tempat karena serangan ini. Membunuh gurumu bersama muridmu adalah hal yang tidak dapat ditoleransi. Biarkan ao ini mencoba menyerangmu. Ao Kong tidak ragu-ragu. Dia melangkah maju dan berdiri di depan ku tahu. Lonceng naga di tangannya tiba-tiba mengembang dan menghalangi sinar cahaya itu. Dong, dong, dong. Lonceng naga berbunyi semakin keras. Seluruh tubuh Ao Kong bergetar. Sinar cahaya itu seperti tangan yang mendorong, memperlebar jarak di antara mereka berdua. Seratus kaki, seribu kaki, seratus ribu kaki. Ao Kong, meskipun kamu memiliki harta karun naga di sekujur tubuhmu dan gelar Raja Naga, kamu tetaplah seorang kultifator alam jiwa baru lahir. Bagaimana kamu bisa menghentikan kami, empat kultifator formasi jiwa? Karena kamu keras kepala dan ingin mati, kami akan memenuhi keinginanmu hari ini. Jika tahu isku tidak mati, keempat orang yang membunuh guru mereka tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang. Mereka tidak lagi memiliki keraguan dan menggunakan kekuatan penuh mereka. Sinar cahaya berubah lagi. Jarak di antara mereka berdua tidak lagi melebar. Sebaliknya, semakin dekat. Seratus ribu kaki, seribu kaki, seribu kaki. Kau ingin membunuhku. Kau pikir kau bisa. Situasinya makin lama makin gawat, tetapi Ao Kong masih dapat tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Orang tua bodoh. Huang Mei dan yang lainnya tidak tahan lagi. Mereka tidak ingin membunuh Raja Naga saat ini, bukan karena mereka takut padanya, tetapi karena mereka takut akan balas dendam tak berujung dari Ras Naga. Masih ada kultifator kuat di Ras Naga. Raja Naga sebelumnya telah meninggal. Jika Raja Naga yang baru tidak membunuh mereka berempat untuk membalas dendam, bagaimana dia bisa duduk di singgah sana Raja Naga? Namun sekarang, hal itu bukan lagi tergantung pada mereka. Huang Mei dan yang lainnya hendak membunuh ketika mereka mendengar tawa liar Ao Kong. Raja Monster telah muncul. Klan Ao telah menunggu hari ini selama ratusan ribu tahun di bawah perintah Raja Monster terakhir. Aku telah membunyikan lonceng naga dan menarik ribuan naga untuk menyembahku. Aku dilindungi oleh kehendak langit dan bumi serta dibimbing oleh takdir Raja Monster. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Benar-benar lelucon. Huang Mei dan yang lainnya tercengang. Kemudian, mereka mencibir. Dari mana Raja Monster ini berasal? Tiba-tiba, semua suara menghilang. Huang Mei membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Semua cahaya direnggut. Sinar cahaya berhamburan dan berubah menjadi debu. Angin bertiup, tetapi tidak ada suara. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini sunyi di hadapan keberadaan tertentu. Hanya pelangi yang muncul di langit. Matahari merah terbit dan mengambil semua cahaya di dunia. Raja Monster Hahaha, buka matamu dan lihat. Ini adalah Raja Monster. Raja Monster saat ini, Kaisar Timur. 1253 Raja Iblis saat ini, Dong Huang. Rambut dan jenggot Aokong berkibar. Dia sangat bersemangat. Namun, dia juga berasal dari dunia ini. Di lingkungan yang sunyi, di bawah aura Raja Iblis, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, dia tidak dapat mengeluarkan suara. Dia hanya dapat mendengarnya sendiri. Aokong tampaknya tidak menyadari hal ini sama sekali. Ia meletakkan lonceng pemanggil naga di tangannya dan bersujud di tanah, memberi penghormatan. Raja naga saat ini, Aokong, memberi hormat kepada yang mulia. Atas nama ras naga, saya mengucapkan selamat kepada Raja Iblis karena telah muncul di dunia ini. Saya satu-satunya di dunia ini. Satu-satunya di dunia ini, yang disebutkan Aokong tentu saja bukan yang dimaksud Zhang Fan saat ia menggunakan seni harapan agung. Sebaliknya, itu adalah penindasan terang-terangan yang tidak seorang pun berani menentangnya. Era ketika pengadilan surgawi Dewa Peri Primordial menguasai tiga alam dan Dewa Peri menguasai dunia sudah sangat lama berlalu, bahkan para kultifator biasa pun hanya membicarakannya dengan enteng. Era itu telah berlalu. Banyak ras kuat dari era primordial desolatet telah dikalahkan. Ras Iblis, yang berada di atas seratus ras, juga telah hancur dan tidak ada lagi. Saat itu yang ada di dunia hanyalah binatang Iblis, bukan ras Iblis. Satu-satunya ras yang masih menganggap dirinya sebagai ras Iblis dan berpegang teguh pada kejayaan pengadilan surgawi Dewa Peri Primordial adalah ras naga. Lagi pula, di era primordial, ras naga awalnya adalah cabang yang menyerah setelah naga surgawi primordial dikalahkan oleh pengadilan surgawi Dewa Peri. Mereka adalah pelayan Raja Iblis. Sejak Raja Iblis pertama muncul dan mengalahkan naga surgawi, mereka selalu seperti itu. Klan naga memiliki harga diri mereka sendiri. Kecuali kaisar Iblis, mereka tidak akan mematuhi siapapun. Tidak ada ras, bahkan binatang Iblis kuno yang kuat, atau medium agung klan manusia, yang dapat menjadikan mereka milik mereka. Ras naga banjir lebih memilih untuk tidak menjadi roh abadi, meninggalkan sembilan negara bagian, dan bersembunyi di lautan daripada tunduk kepada mereka. Oleh karena itu, kata-kata Raja Naga Aokong saat ini tentang Raja Iblis dan Dong Huang, sangat meyakinkan. Bagaimana itu mungkin? Bukankah Raja Iblis terakhir sudah lama mati? Bagaimana bisa ada Raja Iblis di dunia ini? Huang Mei dan yang lainnya masih dalam ketakutan karena terkejut dan terkurung oleh dunia. Pikiran mereka berpacu, tetapi mereka masih tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Mereka membelalakan mata mereka dengan sia-sia, hanya untuk melihat matahari merah terbit semakin tinggi hingga mencapai tengah langit. Di dalam matahari, seekor burung gagak emas berkaki tiga dengan bangga mengepakkan sayapnya dan menggoyangkan bulunya. Seluruh tubuhnya diselimuti api kemasan, bersinar dengan cahaya kemasan seperti makhluk yang terbentuk dari api kemasan matahari. Burung gagak emas berkaki tiga yang legendaris lahir di matahari. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah makhluk yang lahir dari api emas matahari. Kaisar Iblis Idola Dharma Kaisar Iblis Tiba-tiba, hubungan antara keduanya terlintas di hati Huang Mei dan yang lainnya, dan mereka merasakan jantung mereka berdebar-debar. Peta bintang siklus surgawi dari sekte karakteristik Dharma mewarisi patung Dharma 10.000 Iblis. Patung itu sudah terkenal di zaman kuno. Patung itu juga merupakan dewa dao pembentukan jiwa yang memiliki 72 patung Dharma tingkat tinggi. Kekuatannya tak tertandingi. Pada saat itu, ada rumor bahwa Kaisar Iblis saat ini akan dipilih dari 72 bentuk Dharma atas ini. Raja Iblis, yang telah tewas dalam perang 100 ras kuno dan menyebabkan ras Iblis musnah dalam debu sejarah, akan menggunakan metode ini untuk muncul kembali di dunia. Saat itu, sekte karakteristik Dharma sangat terkenal. Ada lebih dari 72 dewa dao pembentukan jiwa. Jika pelayan tamu seperti dewa dao King Feng juga disertakan, jumlahnya tidak akan terhitung. Namun di era itu, memangnya kenapa jika ada penguasa dao pembentukan jiwa? Ketujuh puluh dua penguasa dao pembentukan jiwa dari sekte karakteristik Dharma semuanya memiliki idola Dharma tingkat tinggi. Kekuatan idola Dharma saja sudah cukup bagi mereka untuk mengabaikan beberapa penguasa dao pembentukan jiwa biasa. Tepatnya, konsep idola Dharma tingkat tinggi berasal dari 72 dewa dao pembentukan jiwa ini. Kekuatan idola Dharma mereka jauh melampaui kekuatan murid sekte karakteristik Dharma biasa. Sayangnya, era itu memudar seiring berjalannya waktu. Reputasi sekte karakteristik Dharma hanya dapat didukung oleh peta bintang siklus surgawi. 72 dewa dao formasi jiwa di masa lalu telah lama berlalu. Ketika Huang Mei dan yang lainnya mendengar Aokong mengatakan, Kaisar Iblis, reaksi pertama mereka adalah, tidak mungkin. Mereka tidak memikirkan patung Dharma Kaisar Iblis yang legendaris dari sekte karakteristik Dharma. Di masa lalu, Zhang Fan terkenal di sembilan negara karena patung Dharma Kaisar Iblisnya, tetapi pengaruhnya tidak melampaui dunia panah. Di tempat seperti dunia abadi suci, hanya mereka yang memiliki dendam dengan Zhang Fan yang mengetahuinya. Pada saat itu, tindakan aneh Aokong, nada suaranya yang hampir saleh dan gila, serta idola Dharma gagak emas matahari agung yang bagaikan matahari di langit, membentuk garis di hati Huang Mei dan yang lainnya. Siapa itu? Itu adalah Tuan Dao Dong Hua. Bukankah dia mengajarkan Dao Lianyun dan tokoh-tokoh perkasa dari dunia abadi suci datang untuk menantangnya? Bagaimana dia bisa datang? Bagaimana dia bisa datang secepat itu? Huang Mei dan yang lainnya dalam keadaan kacau. Mereka tahu bahwa Aokong telah menggunakan kekuatan lonceng pemanggil naga untuk mengirim Long Ling dan yang lainnya keluar. Mereka hanya tidak peduli tentang hal itu. Dari sudut pandang mereka, tidak masalah seberapa kuat Long Ling dan yang lainnya. Jadi bagaimana jika seluruh ras naga keluar? Mayat Aokong dan Kudaoi sudah dingin sejak lama. Tak lama kemudian, Huang Mei dan yang lainnya tidak sempat memikirkan hal itu. Dengan suara ledakan, seluruh dunia berubah di mata mereka. Angin bersiul, angin tampak bersorak dan melompat, tetapi juga tampak mendidih karena amarah. Suara itu tiba-tiba meledak, seperti pantulan setelah ditekan, tetapi juga seperti gemuruh lautan yang tiba-tiba terbalik, mengguncang langit. Cahaya tak terbatas tiba-tiba meletus. Matahari di langit menghilang, dan Golden Crow yang menari pun menghilang. Hanya miliaran sinar cahaya yang menembus segalanya. Semua kemampuan mistis hancur berkeping-keping, dan semua mantra Dharma hancur. Huang Mei dan yang lainnya hanya merasakan sakit yang menusuk, seolah-olah ribuan anak panah menusuk jantung mereka. Rasa sakit itu meletus dari kedalaman jiwa esensi mereka. Anda. Huang Mei mengulurkan jari gemetar dan menunjuk ke arah sosok emas yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di depan Aokong dan Kudaois. Mereka tidak dapat melihat wajah orang tersebut, tetapi mereka dapat merasakan bahwa dia mengenakan mahkota dan sangat berwibawa. Mereka tidak dapat mengenali auranya, tetapi mereka dapat merasakan bahwa dia semegah matahari dan tidak dapat dilawan. Dong, Hua, Zhang, penggemar. Mereka tahu hubungan antara Zhang Fan dan Tao Isku. Sekarang Zhang Fan telah tiba dengan kekuatan besar, mereka langsung dipenuhi rasa takut. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak bisa. Di antara keempatnya, Huang Mei adalah yang paling kuat dan memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Di antara keempatnya, dialah satu-satunya yang bisa menggerakkan lehernya dan melihat ke belakang dengan susah payah. Dia menatap orang kelima yang datang bersamanya tetapi belum bergerak. Tanpa diduga, saat Huang Mei melihatnya, matanya membelalak karena marah. Tubuhnya menjadi kabur dan langsung amruk seperti cermin yang pecah. Auranya tersapu, dan tidak ada lagi orang ini di dunia. Pada saat yang sama, tiga kakak senior dan kakak juniornya yang lain juga mengalami nasib yang sama. Keempat kultivator formasi jiwa, yang telah membantai semua elit ras naga dan hampir memaksa raja naga ke jalan buntu, mati begitu saja di bawah kekuatan mengerikan dari berhala Dharma Kaisar Iblis. Teror semacam ini dapat membuat semua musuh gemetar ketakutan dan mereka tidak dapat mengendalikan diri. Akan tetapi, pada saat ini, tidak ada satupun musuh yang tersisa. Orang yang dilihat Huang Mei sebelum meninggal sudah berdarah dari ketujuh lubang dan jiwa esensinya hancur. Dia telah meninggal sebelum mereka. Ternyata ketika idola Dharma Zhang Fan tiba di sini dengan kekuatan Kaisar Iblis tertinggi, kekuatannya yang dahsyat langsung menghancurkan penghalang teks Iblis yang disebut kain kafan penjara surga. Orang kelima berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tidak bergerak. Bukannya dia tidak mau bergerak, tetapi dia tidak bisa. Dia mengerahkan segenap kekuatan jiwa esensinya untuk menopang penghalang itu, kalau-kalau sepuluh ribu naga benar-benar datang membantu dan menggagalkan rencana mereka. Tanpa diduga, itu adalah kesalahan besar sehingga dia, seorang Dewa Dau pembentukan jiwa, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Dia langsung dibunuh oleh kain kafan penjara surga, dan jiwa esensinya dimusnahkan tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Guru, Tuhan, tidak akan membiarkan kamu pergi. Mereka berlima meninggal, dan hanya sebuah pikiran yang bergema di dunia. Kelimanya adalah penguasa Dau di tahap pembentukan jiwa. Mereka semua tewas dalam sekejap dan roh esensi mereka runtuh. Awalnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, pada saat-saat terakhir, mereka berlima memiliki pikiran yang sama. Kekuatan roh esensi mereka yang tersisa beresonansi dengan dunia dan membentuk fenomena ini. Menguasai. Huff. Zhang Fan mendengus. Di bawah cahaya matahari agung yang menyilaukan, pikiran terakhir dari lima kultifator alam semi-dewa juga mencair dan tidak dapat lagi menimbulkan masalah. Ekspresi menghina muncul di wajah Zhang Fan, tetapi segera menghilang. Dia maju dua langkah dan menekankan tangannya pada Kutau, yang tengah berusaha keras untuk melihatnya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menghela napas panjang. Aku baik-baik saja. Haha, nak, apa yang kau takutkan? Aku belum akan mati. Pendeta Tao ku tersenyum. Nada suaranya sama seperti sebelumnya, tetapi suaranya yang lemah dan tubuhnya yang berkedut menggambarkan kelemahannya dalam diam. Orang tua ini tahu bahwa kamu akan menjadi luar biasa pada akhirnya. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan mencapai tahap ini. Melihat Zhang Fan yang dikelilingi cahaya kemasan dan memiliki aura yang kuat, Zhang Tao ku tersenyum puas. Dia berkata, kamu sangat bagus. Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama ketika Zhang Fan muncul, dia tidak bisa lagi mempertahankan kekuatan mentalnya. Dia rileks dan tertidur lelap. Zhang Fan tersenyum dan menamparkan mutiara naga api sembilan ke tubuh pendetaku. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya muncul, menyapu pendetaku ke dalamnya. Penatu aku, beristirahatlah dengan baik. Aku akan merawatmu hingga pulih begitu kita kembali. Kau pasti akan pulih. Setelah melakukan semua itu, dia perlahan berbalik. Di hadapannya, Raja Naga saat ini, Aokong, masih bersujud di tanah. Dia tidak bergerak sama sekali. Mengapa kau memanggilku Raja Daemon? Suara Zhang Fan terdengar acuh-ta'acuh, seolah-olah tidak ada emosi sama sekali di dalamnya. Suaranya sama sekali berbeda dengan saat ia berbicara kepada pendeta Tao ku. Yang Mulia, Aokong mengangkat kepalanya. Semangat di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Ia berkata, Klan Nagaku dekat dengan Raja Daemon. Di zaman kuno, sebelum Raja Daemon terakhir meninggal, ia menghabiskan warisan Raja Daemon pertama yang menciptakan pengadilan surgawi para Dewa Peri. Ia menguasai dunia dan meninggalkan wasiat untuk klanku. Sebuah surat wasiat. Zhang Fan tersenyum. Memang benar bahwa Gritsun Golden Crow miliknya adalah avatar dari Daemon King, tetapi dia bukanlah Daemon King. Dia adalah manusia, bukan Daemon. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Naga. Dia sebenarnya ingin seorang manusia duduk di singgah sana Raja Daemon. Sungguh menggelikan. Aokong sama sekali tidak menganggapnya menggelikan. Ia berkata dengan serius, kehendak Raja Daemon adalah Ras Daemon kita akan menghadapi bencana besar. Kita tidak akan bisa hidup berdampingan dengan Ras Manusia, dan kita akan dihancurkan. Hanya ketika matahari terbit beberapa ratus ribu tahun dari sekarang, Raja Timur akan turun dan menjadi Raja Daemon saat ini. Hanya dengan begitu Ras Daemon kita akan dapat bangkit kembali dan eksis di dunia. Aokong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit kepahitan ketika ia mencapai titik ini. Ia melanjutkan dengan perlahan, demi keinginan Raja Daemon dan demi melayani Raja Timur, posisi Raja Naga telah berpindah tangan beberapa lusin kali selama beberapa ratus ribu tahun terakhir. Kami telah melemah, tetapi kami tidak pernah tunduk pada ahli atau ras manapun. Kami hanya menunggu Raja Daemon turun dan menghidupkan kembali Ras Daemon. Betapapun berbahayanya situasi ini, tidak peduli berapa kali klan kami dihancurkan, klan naga kami tidak pernah berpikir untuk bersembunyi di dunia miniatur dan berjuang di ambang kematian. Kami selalu mencari dan menunggu. Kami telah pindah ke seberang lautan dan keturunan kami telah menyebar ke tujuh lautan. Kami telah mencari tempat di mana matahari terbit di ujung timur. Kudengar apatar Raja Daemon telah muncul dan kau memiliki kekuatan matahari yang sesuai dengan keinginan Raja Daemon terakhir. Aku selalu menduga bahwa kau adalah Raja Daemon yang disebutkan dalam keinginan itu. Sepuluh tahun yang lalu, kudengar kau meninggalkan istana ke Kaisaran Timur untuk berhutbah ke seluruh dunia. Kau telah mengajar mereka yang ditakdirkan. Manusia dan Daemon semuanya dapat menghadiri khutbahmu. Baru saat itulah aku memastikan bahwa kau Raja Daemon saat ini, Kaisar Timur. Nada bicara Aokong penuh semangat dan ekspresinya panatik. Tubuhnya yang kuat tampaknya tidak mampu menahan gejolak di hatinya dan terus-menerus gemetar. Zhang Fan terdiam sesaat. Ia memikirkan apa yang Aokong katakan tentang wasiat Raja Iblis terakhir. Tempat matahari terbit, Kaisar Timur. Itu benar-benar. Zhang Fan tidak tahu harus berkata apa. Jika apa yang dikatakan Aokong bukan akting, maka itu benar. Tidak heran Aokong begitu yakin dan bahkan meminta bantuan Taoiseku. Hubungan Zhang Fan dengan klan naga di luar negeri tidak begitu baik. Terlebih lagi, Taoiseku sekarang adalah naga api primordial, jadi mereka berdua dapat dianggap memiliki hubungan keluarga. Rencana klan naga adalah menggunakan Taoiseku untuk lebih menjalin hubungan dengan Zhang Fan. Satu-satunya hal yang tidak diduga oleh klan naga adalah bahwa Kutau memiliki musuh seperti itu, itulah sebabnya dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak peduli apapun, meskipun Aokong dalam bahaya kematian, dia telah menjaga Kutau dari awal hingga akhir dan membuatnya tetap hidup. Hanya ini saja sudah cukup untuk menebus semuanya. Motifnya tidak lagi penting. Peninggalan Raja Daemon pertama. Tiba-tiba, hati Zhang Fan bergetar. Dia menyadari apa yang dikatakan Aokong sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Apakah Raja Daemon pertama adalah Gritsun Golden Crow yang telah menghilang dalam semua legenda? Begitu pertanyaan ini muncul, hati Zhang Fan langsung berdebar kencang. Misteri hilangnya Golden Crow telah terpendam di hatinya selama ratusan tahun. Segala macam petunjuk samar-samar terlihat, dan sulit untuk membedakannya. Iya, Kong. Biar aku tanya padamu, mata Zhang Fan berbinar saat dia menatap Aokong dan bertanya, seberapa banyak yang kau ketahui tentang Raja Daemon pertama? Apakah wujud aslinya adalah Golden Crow? Zhang Fan sangat menantikan jawaban atas pertanyaan ini. Lagipula, selama era primordial, klan naga adalah bawahan dan pelayan dekat Raja Daemon. Dalam hal pemahaman tentang Raja Daemon, mungkin tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Terlebih lagi, meskipun klan naga telah mengalami kemunduran selama ratusan ribu tahun, warisan mereka tidak pernah berhenti. Mungkin memang ada beberapa petunjuk yang tertinggal. Raja Daemon pertama. Mata Aokong menjadi kabur, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu atau tenggelam dalam sesuatu. Dia terdiam cukup lama. 1254. Kaisar Iblis pertama. Setelah beberapa lama, kebingungan di mata Aokong menghilang dan dia berkata perlahan, melapor kepada Kaisar Donghuang, menurut catatan Ras Naga, Kaisar Iblis pertama adalah misteri bagi Kaisar Iblis saat ini bahkan di era primordial. Dia muncul entah dari mana dan mengalahkan semua orang di dunia. Tidak ada yang berani menentang perintahnya. Itu adalah era terkuat ras Iblis kita. Setelah menghilangnya Kaisar Iblis pertama, meskipun pengadilan surgawi dewa Iblis kehilangan ahli tertinggi yang tak terkalahkan ini, dia telah mengalahkan semua musuhnya. Generasi baru Kaisar Iblis dipilih langsung dari dewa Iblis yang kuat dan terus mempertahankan pengadilan surgawi dan menekan tanah liar. Bertahun-tahun setelah itu, suksesi Kaisar Iblis terus berlanjut hingga akhir era dewa Iblis. Tidak seorang pun dapat mengetahui mengapa Kaisar Iblis pertama menghilang, dan pada titik ini, nada bicara Aokong mengandung rasa takut dan hormat yang tak terlukiskan terhadap hal yang tidak diketahui. Dikatakan bahwa semua orang kuat dari era yang sama dengan Kaisar Iblis pertama sebelum dan sesudah dia menghilang, terlepas dari apakah mereka adalah dewa Iblis atau makhluk kuat lainnya, semuanya kehilangan ingatan mereka tentang Kaisar Iblis pertama pada saat yang sama. Reputasinya masih tersebar di seluruh jagad raya dan terornya masih ada di hati orang-orang, tetapi mereka tidak dapat mengingat siapa dia. Kami masih membicarakannya tadi dan mendengar perintahnya tadi, tetapi tiba-tiba lupa namanya dan tidak dapat mengingat penampilannya. Beberapa saat yang lalu, dunia masih diselimuti auranya yang kuat, tetapi di saat berikutnya, mereka ketakutan karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Hilangnya Kaisar Iblis pertama begitu tiba-tiba dan menyeluruh. Tak satupun makhluk hidup purba, termasuk dewa Iblis yang kuat, dapat menggambarkan penampilan Kaisar Iblis. Ketika mereka mengingat namanya, mereka hanya dapat mengingat tindakannya yang sederhana. Seolah-olah seseorang telah menceritakan kisah yang membosankan tanpa detail apapun. Kengerian besar yang melanda seluruh langit dan bumi serta menyebar ke seluruh tiga dimensi ini bagaikan kekuatan dahsyat yang langsung menyapu bersih separuh merek yang ditinggalkan Kaisar Iblis pertama di langit dan bumi, dan itu sangat mengejutkan. Pada saat itu, ia menimbulkan gelombang besar, namun tidak seorang pun mampu mengungkap misteri di baliknya. Mendengar ini, kekecewaan Zhang Fan tak terlukiskan. Bahkan Rasnaga, yang paling dekat dengan Kaisar Iblis Primordial, tidak dapat memecahkan misteri itu. Dia takut orang lain akan bingung. Ada pun burung gagak emas. Aokong ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin apakah ini ada hubungannya dengan Kaisar Iblis. Hmm. Indra tajam Zhang Fan memungkinkan dia untuk segera menyadari keraguan Aokong, dan dia berkata dengan dingin, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Ya. Aokong menyadari ketidaksenangan Zhang Fan dan tidak berani ragu. Dia segera berkata, Aku tidak tahu tentang hubungan antara Daemon Penguasa Pertama dan Gagak Emas, tapi... Ketika Kaisar Iblis Pertama menghilang dan langit serta bumi berada dalam kekacauan, seorang praktisi kuat muncul. Tanda uniknya mirip dengan Dharma Anda, Dong Huang. Saat berkata demikian, Aokong tak kuasa menahan diri untuk berbalik menatap ke arah Dewa Dau tahap transformasi ilahi yang telah meninggal tanpa suara setelah penghalang penjara surga hancur. Dia. Tindakan Aokong tentu saja tidak luput dari pandangan Zhang Fan. Dengan sentakan hatinya, dia agak mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan lambayan tangannya, mayat Daolor tahap transformasi ilahi itu terbang dan mendarat di hadapan mereka berdua. Zhang Fan melambaikan tangannya dengan santai, dan berbagai barang di sekitar pria itu menumpuk di tanah. Dia bahkan tidak melihat sisanya. Dia hanya mengambil token hitam yang tak tertandingi yang tampaknya menelan semua cahaya. Ini dia. Jantung Zhang Fan berdebar kencang saat melihat token itu. Dia langsung menyadari bahwa itu adalah benda yang disebutkan Aokong karena auranya jauh lebih kuat daripada benda lainnya. Lebih jauh lagi, berbagai bentuk yang terukir pada token itu memang terkait dengan Dharma gagak emas miliknya menurut Zhang Fan. Token yang hitam seperti lubang hitam itu memiliki ukiran yang sangat sederhana di atasnya. Namun, token itu berisi konsep tertinggi tentang langit dan bumi. Jika kultivasi seseorang tidak memadai, tidak akan aneh jika mereka dilahap olehnya seperti cahaya yang memenuhi langit. Di bawah token tersebut terdapat panggung teratai hitam dengan api melingkar yang menyerupai matahari. Namun, panggung tersebut benar-benar gelap dan suram, sehingga bisa disebut matahari gelap. Matahari gelap lah yang menarik perhatian Zhang Fan. Mengingat kultivasinya, dia tentu saja tidak takut pada benda mati. Kekuatan melahap yang terus-menerus mengalir padanya sama sekali tidak berguna baginya. Hal yang benar-benar menarik perhatian Zhang Fan adalah gambar seekor burung mengepakkan sayapnya yang terukir di matahari gelap. Matahari gelap tampak suram dan buram sementara burung yang mengepakkan sayapnya tampak sederhana dan buram. Mustahil untuk melihat apakah ia memiliki tiga kaki, dan hanya api gelap yang terus-menerus memancar dari tubuhnya. Matahari gelap adalah burung, dan burung itu adalah matahari gelap. Jika matahari gelap diganti dengan matahari merah dan api kemasan diganti dengan api hitam, maka ia benar-benar sangat mirip dengan Sun Chou. Sementara itu, Ao Kong juga menatap token hitam pekat itu, dan berbicara dengan suara sedikit ketakutan. Matahari gelap itu benar-benar dia. Bagaimana kamu tahu? Zhang Fan membelai matahari gelap dan burung yang tertulis di atasnya dengan jarinya sambil bertanya dengan acuh-ta'acuh. Kandang surga. Ao Kong mengamati sekelilingnya, tetapi ia menyadari bahwa sekelilingnya benar-benar kosong. Sangkar surga yang memisahkan langit dan bumi dari langit dan bumi telah lenyap sejak lama. Sangkar itu dihancurkan sepenuhnya oleh Zhang Fan. Kandang surga dikenal sebagai kekuatan surga di zaman purba. Itulah sebabnya ia mampu mengurung surga. Bahkan dewa monster di masa lalu akan merasa sulit untuk menerobosnya. Itu adalah teknik unik dari Dark Sun Monster Venerable. Saat berbicara, Ao Kong berpikir dalam hati, meskipun sangkar surga ini tidak dibuat oleh orang itu sendiri, namun wujudnya diwujudkan oleh bawahannya menggunakan harta karun. Namun, fakta bahwa Dong Huang mampu menerobosnya dengan mudah sungguh mengerikan. Dengan pemikiran ini, ia menjadi semakin bertekad untuk mengikuti Raja Monster dan menghidupkan kembali ras monster. Paling tidak, ia akan berjuang untuk tempat tinggal bagi ras monster agar mereka tidak lagi dipandang rendah sebagai monster. Oh, begitukah? Zhang Fan menjawab dengan santai. Pikirannya kembali ke beberapa saat yang lalu, ke saat dia menerobos langit dan tiba. Dia tidak menyadarinya pada saat itu, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, dia merasakan kekuatan aneh yang sepenuhnya berlawanan dengan kekuatan miliknya saat dia menerobos Heaven Cage, namun sangat mirip. Kedua kekuatan itu saling menghancurkan dan Heaven Cage pun hancur. Karena hal itu sangat mudah, dan karena dia tidak tahu apakah pendetaku masih hidup atau sudah meninggal, Zhang Fan tidak terlalu memperhatikannya. Jika Aokong tidak menyebutkannya, dia hampir tidak menyadarinya. Jika memang begitu, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Entah bagaimana, sepertinya ada semacam petunjuk yang memungkinkannya memahami sesuatu. Burung gagak emas matahari besar. Teratai hitam, matahari gelap, dan burung di bawah matahari gelap yang tampak seperti burung gagak emas tetapi sama sekali berbeda. Semua ini tampaknya tidak berhubungan, tetapi juga saling terkait erat. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, tubuh yang didatangi Zhang Fan saat ini adalah perwujudan dari kekuatan Dharma miliknya. Saat dia memikirkannya, auranya berubah, dan kekuatan-kekuatan Dharma gagak emas tampaknya dirangsang oleh sesuatu dan langsung melonjak. Hah! Token ini! Zhang Fan menunduk dan melihat api hitam pada token itu, seolah pola ukiran itu menjadi hidup. Cahaya matahari yang gelap, kehancuran teratai hitam, dan teriakan burung gagak di bawah matahari yang gelap samar-samar memasuki telinganya. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, sebuah bola api raksasa tiba-tiba meledak di langit tanpa peringatan, berubah menjadi kobaran api yang membumbum tinggi ke angkasa. Api yang berkobar itu terbagi menjadi kiri dan kanan, terang dan gelap, dan di tengahnya ada Zhang Fan. Dong Huang. Aokong ketakutan. Begitu dia melangkah maju, kobaran api yang berkobar itu segera tampak menemukan jalan keluar dan menyerbu ke arahnya. Oh tidak! Dalam waktu kurang dari seperseribu detik, Aokong merasakan darah naga di tubuhnya mendidih, merembes keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kabut berdarah. Ledakan. Lonceng berbunyi, dan lonceng pemanggil naga terbang untuk melindungi pemiliknya, mendorong Aokong beberapa mil jauhnya, nyaris mencegahnya berubah menjadi abu. Akan tetapi, dalam waktu singkat, cahaya pada lonceng pemanggilan naga tampak redup. Melihat ini, Aokong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika lonceng pemanggil naga seperti ini, apa yang akan terjadi jika api menyentuhnya. Dia menggertakkan giginya dan hendak menerjang maju lagi sambil memegang lonceng pemanggil naga. Bagaimana mungkin dia membiarkan sesuatu terjadi pada Raja Iblis yang telah dia tunggu selama ratusan ribu tahun. Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, sebuah suara jelas terdengar. Jangan datang. Itu suara Zhang Fan. Baik, Yang Mulia, mendengar suara tenang Zhang Fan, Aokong menghela nafas lega dan membungkut tanda menerima perintah tersebut. Sebenarnya, Zhang Fan memang tidak terluka dalam kobaran api dua warna itu. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tepat saat dia secara tidak sengaja mengaktifkan kekuatan Dharma Power dan menstimulasi token teratai hitam, dia merasakan sebuah kehendak ilahi yang kuat melintasi kehampaan dan mengaktifkan kekuatan yang tersegel dalam token tersebut, menyebabkan kobaran api matahari gelap yang mengamuk tiba-tiba menyala. Api itu sangat kuat, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak berbeda dengan kekuatan kain kafan pengurungan surga. Itu adalah kebalikan dari kekuatan matahari besar yang dimiliki Zhang Fan, tetapi ada hubungan tersembunyi di antara mereka. Itu memberikan perasaan aneh yang tak terlukiskan. Yang satu adalah api tanpa bahan bakar, dan yang satu lagi adalah air dengan sumber. Mereka adalah kekuatan dari sumber yang sama, tetapi mereka juga saling melawan. Hasil dari kebuntuan antara api gelap dan api emas sudah jelas. Dalam waktu singkat, kobaran api itu berubah menjadi warna emas cemerlang, seolah-olah matahari merah terbit dari tanah. Huff! Dengan mendengus dingin, token matahari gelap teratai hitam di tangan Zhang Fan berubah menjadi abu dan jatuh melalui jari-jarinya. Supremasi setan, matahari gelap teratai hitam. Akan ada hari ketika kita bertemu lagi. Telapak tangannya yang kosong tiba-tiba mengepal, seolah-olah dia sedang memegang rat petunjuk tentang hilangnya Golden Crow. Zhang Fan membubarkan api di sekelilingnya dan melihat ke arah asalnya. Aokong, kemana kamu pergi selanjutnya? Tentu saja, dimanapun Dong Huang berada, di situ pula Aokong berada. Ekspresi Aokong penuh hormat, tidak berani melampaui batas. Zhang Fan berhenti sejenak sebelum menatap matanya dan berkata, Aku bukan Raja Iblis. Aku Daolord Dong Hua. Yang mulia, Aokong ketakutan. Aokong merasa ngeri. Ratusan ribu tahun penantian telah berubah menjadi obsesi material yang diwariskan dari generasi ke generasi pada Raja Naga. Untuk sementara waktu, Aokong, seekor naga tua yang telah melihat sebagian besar dunia, sebenarnya tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Tunggu, sepertinya ada sesuatu dalam kata-kata Dong Huang. Tiba-tiba, Aokong mendapat sebuah ide. Ia tampaknya telah menemukan sesuatu, tetapi ia tidak dapat memahaminya dan tidak dapat memastikannya. Ayo pergi, ikuti aku kembali ke Istana Kaisar Dong. Murid-muridmu dan murid-murid agungmu sudah menunggu di sana. Zhang Fan berkata dengan tenang dan menambahkan dalam hatinya, ada juga banyak orang yang menungguku. Para dewa telah berkumpul untuk menantang Dong Huang. Huff. Kalau begitu, ayo. Setelah beberapa saat, tempat di mana Heaven Impresoning seraut awalnya dilindungi menjadi kosong. Tidak ada seorang pun yang tersisa, hanya kekacauan. Tanah berlumuran darah, sebuah bukti kematian tragis para elit Ras Naga. Pada saat yang sama, pegunungan lianyun terbenam dalam cahaya senja matahari terbenam. Tiba-tiba, pelangi muncul di langit, menerangi pegunungan. 1255. Tiba-tiba, pelangi datang dari langit, dan lingkaran cahaya warna-warni menyinari pegunungan. Di pegunungan lianyun, di Istana Kaisar Dong, jutaan pasang mata menyaksikan pelangi membelah langit dan mendarat di Zhang Fan. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi yang rumit. Kekuatan Zhang Fan jauh melampaui imajinasi mereka. Di antara jutaan makhluk abadi, tidak banyak yang berpengetahuan seperti puluhan kultifator formasi jiwa di langit. Namun, masih ada orang yang tahu. Satu memberi tahu 10, dan 10 memberi tahu 100. Ketika bentuk Dharma kembali, semua orang mengerti hal-hal mengejutkan apa yang telah dilakukan Zhang Fan dalam waktu singkat dia berdiri di bawah pohon keterampilan ilahi. Tubuh aslinya tidak bergerak, tetapi wujud dharmanya berubah menjadi pelangi. Dalam sekejap, dia membunuh banyak kultifator formasi jiwa dan makhluk abadi yang berjarak sejuta mil. Kekuatan yang mengerikan itu benar-benar mengerikan. Orang-orang tidak dapat menandinginya. Bahkan gagasan, inilah yang seharusnya dilakukan seorang pria, pun dipatahkan. Di antara para kultifator abadi yang melaksanakan upacara dan mendengarkan jalan agung, banyak yang mendambakan dapat melakukan ini sekali dalam beberapa tahun dan menikmati kemuliaan tertinggi. Tetapi setelah melihat pemandangan ini, semua orang membuang ide ini dan tidak berani memilikinya lagi. Tanpa metode kultifasi yang menggemparkan dan mampu menekan dunia, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang menggemparkan tiga alam dan belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak sebaik dia. Pada saat yang sama, banyak orang yang sepenuhnya meninggalkan gagasan untuk menirunya. Awalnya, kecuali puluhan penggarap pembentukan jiwa, yang lain tidak dapat benar-benar memahami alasan spesifik dibalik tindakan Sang Fan. Namun, di Istana Kaisar Dong, ada orang-orang seperti Kelinci Tua dan Kimaya Tao. Setelah Sang Fan turun dari langit dan menghancurkan penghalang penjara surga dalam satu gerakan, semua yang terjadi di dalam tidak dapat lagi disembunyikan dari para penguasa dao tahap transformasi ilahi meskipun mereka berada jutaan kilometer jauhnya. Hal ini terutama berlaku untuk si Kelinci Tua. Sementara para daolor tahap transformasi ilahi lainnya memiliki ekspresi jelek atau merasa malu dengan inferioritas mereka, dia dengan santai menceritakan detailnya satu per satu. Seolah-olah dia tidak bisa menghabiskan waktu jika dia tidak melakukan ini. Wow, Raja Naga Aokong membungku padamu seperti seorang pelayan. Menakjubkan. Rakan Daois Dong Hua benar-benar menakjubkan kali ini. Kelinci Tua itu hanya berharap dunia menjadi kacau. Suaranya tidak keras, tetapi diringkas menjadi satu kalimat dan masuk ke telinga Mad Dragon, menyebabkan ekspresinya berubah menjadi jelek. Raja Naga menundukkan kepalanya dan hendak melakukan kautau 10.000 naga. Tak perlu dikatakan lagi, dia, Raja Naga Gila, pasti akan menjadi salah satu dari 10.000 naga jika dia kalah. Memikirkan bagaimana dia baru saja menantang Zhang Fan untuk bertarung, dan sekarang dia harus berlutut dan memberi hormat bagaimana Raja Naga Gila bisa menahan ini. Raja Iblis saat ini, Kaisar Timur. Gelar ini cukup mendominasi. Kelinci Tua bertepuk tangan dan berseru kagum. Banyak monster yang berubah bentuk, yang mencibir atas kekalahan Kuanglong, tiba-tiba memiliki lapisan kesuraman di wajah mereka. Kaisar Iblis adalah Kaisar dari semua Iblis. Tidak ada satupun Iblis yang berani menentang perintahnya. Di dunia ini, tak seorang pun yang rela memiliki Kaisar Emeritus di atas kepala mereka, apalagi para binatang Iblis yang mengejar kebebasan, apalagi Kaisar Iblis adalah seorang manusia. Ini karena para Iblis di sini semuanya berhutang budi kepada Zhang Fan, dan mereka dapat dianggap sebagai guru dan murid. Jika itu orang lain, kerumunan pasti akan gempar. Wow, lima daulort ilahi terbunuh dalam satu serangan. Mengesankan, mengesankan. Kali ini, bahkan puluhan daulort alam transformasi ilahi di langit tidak bisa duduk diam. Pikiran mereka kacau, dan ki spiritual di dunia berguncang, menyebabkan awan terdistorsi dan menjadi kacau. Hah, teratai hitam setan matahari gelap yang mulia. Monster tua ini masih hidup. Nada bicara kelinci tua akhirnya menjadi serius, seakan-akan hanya menyebut nama ini saja sudah cukup untuk menutupi langit dan membuat orang-orang kesulitan bernapas. Di dunia ini, tidak ada seorangpun yang bisa disejajarkan dengan kelinci tua dalam hal senioritas. Dialah satu-satunya yang pernah mengalami era itu. Kesan semua orang tentang Black Lotus Dark Sun, termasuk Dragon King Aokong, terbatas pada beberapa kata dalam buku. Hanya kelinci tua yang tahu masalah macam apa yang dibawa oleh Raja Iblis Agung ini, yang dikenal sebagai Raja Iblis, kepada Dewa Iblis yang agung dan perkasa. Saat itu, setelah Raja Monster pertama menghilang, kelinci tua tidak dapat mengingat dengan tepat berapa tahun telah berlalu. Dia hanya ingat bahwa suatu hari, di inti pengadilan surgawi, tanah penting bagi ras monster, tiba-tiba muncul setan besar. Yang Mulia Iblis ini adalah Yang Mulia Iblis Matahari Gelap Teratai Hitam. Begitu Demon Venerable muncul di hadapan para Dewa Monster, dia berkata bahwa dia ingin menggantikan Monster King. Saat ini, Monster King telah diwariskan selama bertahun-tahun, dan sudah banyak orang yang menggantikannya. Kekuatannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Permintaan Black Lotus Dark Sun yang tidak masuk akal itu langsung ditolak mentah-mentah. Setelah itu, pertempuran hebat pun terjadi. Dari pengadilan surgawi Dewa Peri hingga ke tanah terpencil, Black Lotus Dark Sun mengandalkan kekuatannya sendiri dan atribut aneh dari kekuatannya untuk melawan Dewa Peri selama bertahun-tahun tanpa terbunuh. Tidak seorang pun dapat memberikan jawaban pasti berapa lama perang internal ras Iblis ini berlangsung. Mereka hanya tahu bahwa gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya telah hancur, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah musnah. Perang ini akhirnya berakhir dengan lenyapnya penguasa Iblis Matahari Hitam Teratai Hitam yang berakhir dengan titik akhir. Bahkan Dewa Monster yang sombong pun harus mengakui bahwa Dewa Iblis Matahari Hitam Teratai Hitam ini sangat kuat. Mereka mengagumi kultifasinya, dan gelar Dewa Iblis pun diwariskan. Puff! Hari macam apa ini? Mungkinkah dunia benar-benar akan hancur? Para penjahat bermunculan dalam jumlah besar. Bahkan Monster Tua yang mengerikan pun muncul. Ini sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Setelah sekian lama, Kelinci Tua akhirnya kembali normal. Ia bisa tertawa atau memarahi sesuka hatinya. Sambil mengunyah wortel, ia menggelengkan kepala dan berkata pada dirinya sendiri, Untungnya, jika langit runtuh, akan ada yang tinggi untuk menahannya. Kurasa Dong Huang ini kandidat yang bagus. Ya, ya, ya. Itu bukan urusanku. Kelinci Tua ini terlalu malas. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak menyembunyikannya. Bahkan dengan ketenangan Zhang Fan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Dalam waktu sesingkat itu, Zhang Fan telah menarik kembali wujud dharmanya. Kis spiritual di sekitarnya sedikit berfluktuasi, lalu segera kembali diam. Kalau bukan karena jutaan makhluk abadi yang melihatnya terbang keluar dari wujud dharma dan membunuh seorang Taois alam huasen dari jarak sejuta mil, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengaitkan lelaki yang berdiri dengan tenang di bawah pohon ajaib ini dengan raksasa tak tertandingi, kaisar iblis yang dikenal sebagai Dong Huang. Tatapan mata Zhang Fan tenang, tetapi ada makna yang tak terlukiskan di dalamnya. Dia perlahan mengamati seluruh istana kaisar dong. Di belakangnya, Raja Naga saat ini, Aokong, bagaikan bayangan. Ia mundur selangkah dan berdiri diam, matanya terfokus pada hidungnya dan hidungnya terfokus pada hatinya. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan ia hanya peduli pada satu orang, Dong Huang. Long Lingyu dan keturunan klan naga lainnya kini sepenuhnya mengerti mengapa leluhur menyuruh mereka memanggil Tuan Taois Dong Hua dengan hormat dan tidak memanggilnya guru. Sekarang jelas bahwa klan naga dan kaisar iblis memiliki hubungan Tuan Pelayan. Terlebih lagi, kaisar iblis adalah orang tertinggi dalam ras monster. Bagaimana dia bisa begitu mudah didekati? Semua ini hanyalah kehatian-kehatian Raja Naga Aokong. Setelah memahami usaha keras leluhur dan mengetahui bahwa ia nyaris lolos dari kematian, keturunan klan naga ingin datang dan menyambutnya. Namun, jutaan makhluk abadi terdiam, jadi mereka tidak berani melakukannya. Lama setelah Zhang Fan menarik kembali wujud dharmanya dan membawa kembali Raja Naga Aokong, jutaan orang abadi yang hadir semuanya tampak hikmat. Ada jutaan orang berkumpul, tetapi suasana begitu sunyi sehingga tidak ada suara yang terdengar. Hanya beberapa orang yang tidak terganggu dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Aura mereka melonjak, dan kis spiritual mereka mengalir deras, menyebabkan gemuruh dan memicu fenomena aneh. Mereka adalah ratusan orang yang telah mengganggu khotbah Zhang Fan. Di antara mereka, dua orang menarik perhatian Zhang Fan. Long Yun dan Su Cheng. Yang seorang merupakan murid pribadi, orang yang akan mewarisi jabatan tersebut, yang lain merupakan murid dalam nama, yang akan diterima secara resmi sebagai muridnya begitu ia berhasil mencapai kemajuan. Sepuluh tahun menyebarkan Dao, dan suara Dao Agung masih terngiang di Istana Kaisar Dong dalam waktu yang lama. Begitu dia bergerak, jutaan makhluk abadi menjadi gempar dan berseru. Pada saat ini, di Istana Kaisar Dong, tiba-tiba terjadi keheningan yang aneh. Waktu, dalam keheningan ini, berlalu perlahan. Secara bertahap, satu per satu, dua, tiga, ratusan orang yang telah menerobos terbangun satu per satu. Murid saya bersikap kasar dan mengganggu hotbah guru. Tolong hukum saya. Aura kuat melintas, dan semua orang melihat Long Yun tergeletak di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. Dalam waktu singkat, dengan bantuan suara Jalan Agung di Istana Kaisar Dong dan Ki Spiritual Langit dan Bumi yang melimpah, Long Yun resmi berdiri di alam Yuanying. Naschen Soul of Breaking dan City tercapai secara tidak sengaja. Jika berada di tempat lain, proses pemecahan dan Cheng Ying tidak akan selesai dalam satu atau dua hari, apalagi sekaligus. Namun, saat ini, Long Yun sama sekali tidak merasa senang. Sebaliknya, dia merasa takut. Dia tidak pernah merasa bahwa membawa Zhang Fan kembali ke rumahnya selangkah demi selangkah dan merawatnya selama setengah tahun saat dia masih muda adalah sebuah kebaikan yang besar. Sebaliknya, dia telah membimbing Zhang Fan ke jalan keabadian dan menganggapnya sebagai kelahiran kembali. Dia telah bersikap hormat dan bijaksana sepanjang hidupnya, jadi dia tidak pernah melakukan kesalahan sebesar itu. Bangun, ini bukan salahmu. Suara lembut Zhang Fan terdengar di telinganya, dan Long Yun tahu bahwa tuannya tidak menyalahkannya. Dia segera menghela nafas lega dan berdiri dengan hormat. Di sampingnya, Su Cheng, yang juga berhasil menerobos dan berdiri kokoh di alam inti emas, merasa kebingungan. Guru. Melihat Zhang Fan menoleh, Su Cheng bahkan tidak tahu harus berbuat apa dengan tangan dan kakinya. wajahnya memerah, dan dia tergagap. Di matanya, ada antisipasi dan ketakutan. Itu adalah keinginannya sejak lama, tetapi dia juga merasa malu dengan rendahnya dirinya dan merasa bahwa dia tidak layak menyandang reputasi sebagai murid pribadi Zhang Fan. Zhang Fan memiliki tiga murid pribadi. Mereka adalah murid pertamanya, Long Er, putri kesayangannya, Yu Yu, dan Long Yun. Bersamaan dengan terobosan Long Yun, ketiga orang ini telah melangkah ke alam jiwa baru lahir. Satu sekte dengan tiga kultifator alam jiwa baru lahir, dan di seluruh sembilan negara bagian, hanya ada sedikit murid dari satu sekte yang memiliki prestasi seperti itu di generasi ini. Tetapi bila dipikir-pikir lagi, dapat dimengerti bahwa dia adalah tokoh nomor satu di generasi muda dan murid Kaisar Timur. Namun dia, Xu Cheng, hanya berada di alam formasi inti, jadi kualifikasi apa yang dia miliki untuk setara dengan kelompok tiga orang Long Yun. Akan tetapi, periode waktu yang singkat ini terasa seperti seumur hidup bagi Xu Cheng, dan tepat ketika dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, suara Zhang Fan memasuki telinganya. Xu Cheng, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah murid keempat di bawah guru. Kau harus menghormati semua kakak senior dan kakak senior, dan melangkah ke alam jiwa baru lahir sesegera mungkin dan bahkan mencapai alam jiwa baru lahir untuk mencapai keabadian. Hanya dengan begitu kau tidak akan mengecewakan guru. Ketika dia berbicara sampai di sini, Zhang Fan tidak memperhatikan ekspresi kaku Xu Cheng yang dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa, dan dia berbalik untuk berkata kepada Long Yun, Long Er, dan Yu Yu. Kata-kata guru juga untuk kalian semua. Guru akan menunggu untuk melihat kalian semua mencapai keabadian. Baru setelah itu, saya tidak akan mengecewakan keberuntungan Grendau. Mendengar hal ini, Long Yun dan yang lainnya buru-buru memberi hormat dan membungkuk tanda setuju. Bahkan jika itu adalah putri kandung Zhang Fan, Yu Yu, dia menahan sikapnya sebagai seorang penggoda saat ini dan setuju dengan tulus. Melihat ini, Zhang Fan mengangguk, lalu segera menghadap jutaan dewa dan berkata, hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Di antara kalian, akan ada juga orang-orang yang telah mencapai kesuksesan besar di alam jiwa baru lahir di masa depan. Aku tidak meragukan ini. Suaranya bergema di Istana Kaisar Dong, dan juga membangkitkan gelombang mengerikan di hati jutaan dewa. Murid ini pasti tidak akan mengecewakan guru. Aku akan mencapai alam jiwa baru lahir dan memperoleh keabadian. Jutaan dewa membungkuk tanda setuju. Momentum semacam itu sudah cukup untuk menjungkir balikan bumi dan menjungkir balikan lautan, dan mereka secara langsung menanggung rasa terima kasih, penghormatan, dan penghormatan yang tak ada habisnya. Hanya Zhang Fan saja. Fiuh! Berada di tengah, Zhang Fan menghela napas panjang, dan seluruh tubuhnya melayang tanpa disadari. Awan kuning gelap berkumpul di sekujur tubuhnya, mengangkatnya selangkah demi selangkah. Adegan ini tidak disengaja, tetapi tidak disengaja. Dia merasakan perubahan langit dan bumi dan memahami peluang grendau. Ada misteri yang tak terduga di dalamnya. Jutaan makhluk abadi yang masih tenggelam dalam rasa hormat dan kegembiraan tidak merasakan apapun, tetapi kelinci tua, kimayat taois, angin cerah taois, tuan taois su dao, dan lusinan tuan taois pembentukan jiwa yang telah mendengarkan dari samping semuanya tersentak. Ses! Wortel di tangan si kelinci tua jatuh tanpa disadari, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya. Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diduga, memang seperti ini. Puluhan penguasa dao pembentukan jiwa di langit juga memiliki sentimen yang sama. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung seperti kelinci tua, getaran hebat awan di langit sudah cukup untuk menunjukkan kegelisahan di hati mereka. Tidak heran, tidak heran. Dao Lord King Feng dan Sutong bergumam serempak. Apa yang mereka katakan sangat mirip. Saat mereka menyadari sesuatu, mereka mengalihkan pandangan dari Yun Hua, yang terkondensasi oleh aura puluhan penguasa dao formasi jiwa di langit. Sedikit pemahaman muncul di wajah mereka. Mereka penasaran mengapa puluhan penguasa dao formasi jiwa rela menunggu Zhang Fan mengajarkan dao selama 10 tahun dan tidak bergerak terlebih dahulu. Mungkinkah ini benar-benar karena khutbah Zhang Fan tentang dao? Bagaimana mungkin karena identitas mereka? Sutong dan Jiu King Feng akhirnya mengerti alasannya. Belum lagi dewa dao formasi jiwa, jutaan dewa abadi pun kebingungan. Di bawah dukungan awan kuning gelap, Zhang Fan berdiri puluhan kaki di atas titik tertinggi pohon kemampuan ilahi dan melihat ke bawah. Mungkin karena jaraknya yang terlalu jauh, atau mungkin karena sinar matahari yang menyelaukan. Entah mengapa, saat mereka bertemu pandang dengan Zhang Fan, jutaan makhluk abadi merasakan sakit yang menusuk di mata mereka. Seolah-olah mereka sedang menatap matahari siang sebagai manusia biasa sebelum mereka mengolah dao. Suara Zhang Fan terdengar hampa dan luas, seakan-akan ia berbicara atas nama surga. Hari ini, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengangkat tujuh murid. Aku akan mewariskan dasar-dasar dao dan mewarisi dao umur panjang dari jiwa inti. Begitu dia mengatakan itu, Zhang Fan merasa seolah-olah dia telah menyentuh lapisan film Selama dia menggunakan sedikit kekuatan untuk menerobosnya, dia akan mencapai alam yang belum pernah dia capai sebelumnya. Selain dirinya sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan bahwa aura kuning misterius yang muncul entah dari mana dan mengelilinginya telah terus-menerus menyusup ke dalam tubuhnya. Setiap kali ia meresap, wilayah kekuasaannya akan bertambah sedikit. Secara bertahap, ia semakin dekat dengan wilayah kekuasaan yang tak terduga di balik lapisan tipis itu. Khususnya, ketika dia mengatakan bahwa dia akan memiliki tujuh murid dan menyebarkan janji dasar dao, kecepatan aura kuning misterius yang meresap tiba-tiba meningkat seratus kali lipat. Pada saat yang sama ketika Zhang Fan menghadapi kesempatan terbesar dalam hidupnya, jutaan manusia abadi sedang gempar. Tujuh murid, guru hanya memiliki empat murid sejati. Bukankah itu berarti masih ada tiga tempat? Dao Foundation, apa itu? Mungkinkah saya bisa menghadapi dao besar dan mencapai umur panjang? Spekulasi dan pemikiran yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar di antara jutaan orang abadi, seperti air mendidih yang memasuki minyak mendidih, menyebabkan keributan besar. 1256 Hari ini, aku akan memiliki tujuh murid, mewariskan fondasi jalan agung, dan mewarisi keabadian roh primordial. Perkataan Zhang Fan seolah diakui oleh langit dan bumi, menyebar ke seluruh dunia manusia tanpa angin, bergema di dunia luas untuk waktu yang lama. Di Istana Kaisar Dong, keributan jutaan orang abadi sama sekali tidak memengaruhi Zhang Fan. Dia perlahan mengucapkan kata demi kata. Long R., sebagai murid pertamaku, kau bebas dan tenang secara alami. Kau menjelajahi dunia dengan keanggunan seekor burung dan wujud seekor naga. Hari ini, aku akan memberimu dua harta, satu untuk membantumu melindungi diri dan membunuh musuhmu, dan yang lainnya untuk menjagamu tetap aman seumur hidup. Zhang Fan berkata perlahan, seolah-olah dia bisa melihat gadis berjubah putih di depannya, bebas dan tenang. Di masa depan, jejak kakinya akan ada di seluruh dunia. Seolah-olah dia bisa pergi bersama angin kapan saja, dan sosoknya yang cantik akan ada di mana-mana di dunia. Dalam keadaan tak sadarkan diri, murid pertama di depannya yang membungkuk kepadanya tampak tumpang tindih dengan gadis keras kepala yang menyelamatkan hidupnya di masa lalu. Tampaknya mereka memang begitu, tetapi tidak. Sambil mendesah dalam hatinya, hal itu tampak memuaskan dan penuh kenangan. Zhang Fan mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya. Kedua harta itu berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terbang ke pelukan Long R. Yang satu berbentuk seperti cangkir kristal terbalik, dengan cahaya biru redup, seperti badai yang melanda dalam sekejap. Perisai Angin Surgawi Sembilan Naga Yang kedua berbentuk seperti koin, dengan alam semesta terukir di atasnya, dan delapan trigram, mencerminkan alam. Koin Delapan Trigram Bawaan Perisai Angin Surgawi Sembilan Naga adalah harta karun terbaik yang telah disempurnakan Zhang Fan di mata lautan bertahun-tahun yang lalu. Perisai ini disempurnakan dengan meniru harta karun terkenal dalam legenda kehidupan sebelumnya, Perisai Api Surgawi Sembilan Naga. Perisai ini memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, dan dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri dan membunuh musuh. Koin Delapan Trigram Bawaan disempurnakan oleh Zhang Fan dengan Saripati Ki Harta Karun saat ia berlatih surga dayan. Koin itu dapat meramalkan nasib baik atau buruk, dan dapat melindungi keselamatan Long R. Petik Dua Dan Yang Kedua adalah untuk menjaga Anda tetap aman seumur hidup. Long R. memegang dua harta karun di tangannya dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Namun, pikirannya tidak tertuju pada harta karun itu. Sebaliknya, dia memikirkan apa yang dikatakan Zhang Fan kepadanya satu per satu. Tuan, karena ini adalah keinginan Anda, maka saya berjanji bahwa saya akan aman seumur hidup. Tanpa disadari, jari-jarinya yang ramping dan seputih salju sedang menggenggam rat koin Delapan Trigram Siantian. Long Yun, kau murid keduaku. Kau memiliki watak yang teguh dan jujur, dan kau memiliki hati untuk tidak membunuh. Kau mampu membangun kehidupan orang-orang, jadi kau harus mewariskan jubahmu padaku. Tatapan Zhang Fan beralih dari Long, R ke Long Yun yang penuh hormat. Saat kata-katanya keluar, tidak diketahui berapa banyak tatapan iri yang tertuju padanya. Mewarisi garis keturunan Zhang Fan juga berarti bahwa Long Yun akan menjadi murid dari garis keturunan Kaisar Timur, dan dia dapat dianggap sebagai murid langsung. Itu adalah ortodoksi yang ditinggalkan Zhang Fan di dunia fana, dan Long Yun dan penggantinya dapat dengan percaya diri berkata kepada orang-orang di dunia, saya adalah keturunan Kaisar Timur, dan saya telah mewarisi seni tertinggi. Betapa mulianya. Beruntung sekali. Di bawah tatapan mata yang membarai yang praktis mampu membakarnya, Long Yun tampak seolah-olah dia sama sekali tidak menyadarinya, dan dia dengan mantap membungkuk dan berkata, kemampuan atau kemampuan apa yang dimiliki murid ini sehingga pantas mendapatkan kebaikan hati guru yang besar. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi tegas. Murid akan mewariskan ajaran guru, dan itu tidak akan terputus. Jika aku menentang sumpah ini, maka jiwaku akan musnah. Zhang Fan mengangguk ketika mendengar ini, dan kemudian melambaikan tangannya dengan santai, menyebabkan dua aliran cahaya turun di hadapan Long Yun. Yang pertama adalah mahkota yang bermartabat, kuno, dan bermartabat yang membawa aura dominasi seorang raja dan martabat tertinggi. Ketika dikenakan di kepala seseorang, itu seperti kepala seseorang berada di langit, dan secara alami menerima bantuan dari surga dao dan mengumpulkan energi dari keinginan rakyat. Mahkota Kaisar Timur Yang kedua adalah kuali pil dengan bentuk kuno dan aura padat sembilan lapis. Banyak prasasti tertulis di atasnya, dan semuanya berisi prinsip-prinsip tertinggi dao pil. Kuali itu belum dibuka, namun secara alami memancarkan aroma obat yang menyebar jauh dan luas. Kuali Alam Semesta Sembilan Revolusi Mahkota Kaisar Timur adalah mahkota Kaisar Iblis yang dirampas Sang Fan dari Daois Korski bertahun-tahun yang lalu. Dia telah memakainya selama bertahun-tahun, dan mahkota itu dibakar dengan api emas untuk menunjukkan kebenaran Raja Dao. Mahkota itu bagus dalam mengumpulkan energi keinginan rakyat, dan merupakan harta karun untuk membuktikan dao. Selain itu, mahkota itu adalah kenang-kenangan dari garis keturunan Kaisar Timur. Kuali Semesta Sembilan Revolusi adalah harta karun tertinggi dan berharga dari dao pil yang diperoleh Sang Fan dari Taois Zongtian saat ia masih muda, dan di dalamnya terdapat teknik pil sembilan revolusi. Itu adalah teknik rahasia tertinggi dari dao pil, dan Sang Fan telah memberikan kontribusi besar terhadap pencapaiannya saat ini. Tidak perlu disebutkan mahkota Kaisar Timur. Mahkota itu adalah perwujudan penguasaan Sang Fan atas dao Kaisar Iblis dan cahaya dunia yang tak terhingga. Mahkota itu mampu menyerang dan bertahan, dan dapat digunakan untuk melawan musuh, mengolah, dan memahami dao besar. Ketika dia melihat bahwa harta karun ini diberikan kepada Long Yun oleh Sang Fan, sudut mulut Daois Korski berkedut terus-menerus, dan seolah-olah hatinya sedang dipotong-potong. Rasa sakit di hatinya tak terlukiskan. Namun, harta karun ini dirampas paksa oleh Sang Fan, dan itu adalah rampasan perang yang sebenarnya. Daois Korski, pemilik asli harta karun ini, tidak dapat berkata apa-apa, dan dia hanya dapat menghibur dirinya sendiri dalam hatinya. Aku, Korski, mengenakan mahkota itu bertahun-tahun yang lalu. Hari ini, mahkota itu telah menjadi saksi warisan Kaisar Timur, dan itu dapat dianggap tidak sia-sia. Mulut Sutong berkedut seperti Kimaya Tao. Begitu melihat kuali semesta sembilan revolusi, bola mata Sutong hampir keluar dari rongganya. Harta karun seperti ini persis seperti yang diimpikan oleh orang-orang di Dao of Pils seperti dia. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa maksud Sang Fan ketika dia mengatakan bahwa dia akan membantu Long Yun ketika dia melihat Long Yun tertarik dengan Dao Pil bertahun-tahun yang lalu. Ini bukan sekedar tangan, ini adalah kekuatan yang mengerikan. Dengan kuali alam semesta sembilan revolusi dan bakat alami Long Yun dalam Dao Pil, Sutong secara praktis dapat meramalkan hari ketika Long Yun melampauinya. Murid mengucapkan terima kasih kepada guru atas pemberiannya yang murah hati. Long Yun membungkuk dalam-dalam sekali lagi, lalu menyimpan kedua harta karun itu dengan hati-hati. Dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah di dalam hatinya. Selain mahkota Kaisar Timur, ini adalah saksi warisan Dao, dan itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan harta karun biasa. Kuali alam semesta sembilan revolusi memberikan bantuan yang tak terbayangkan bagi Long Yun. Ia terlahir dengan bakat alami yang tidak memadai, dan awalnya ia tidak memiliki harapan untuk mencapai Dao Agung. Di bawah bimbingan Sang Fan, ia telah mencapai tahap Naschen Sol, dan dengan bantuan kuali semesta sembilan revolusi, bakat alaminya tidak lagi menjadi hambatan bagi Dao Agungnya. Mulai sekarang, ada harapan untuk keabadian, dan Dao Agung sudah dekat. Bagaimana mungkin Long Yun tidak bersemangat dan tidak dapat menahan diri? Kuali semesta sembilan revolusi masih kekurangan inti kuali, dan dapat dikatakan belum lengkap. Jika kita dapat menemukan inti kuali, maka kekuatan harta karun ini dapat ditingkatkan sepuluh kali lipat. Saya telah sibuk dengan banyak hal selama bertahun-tahun, dan saya tidak punya waktu untuk mencarinya. Hari ini, saya akan memberikan harta karun ini kepada Anda, dan saya akan mempercayakan misi ini kepada Anda juga. Anda harus menemukan inti kuali, dan menjadikan kuali semesta sembilan revolusi sebagai harta karun berharga dari garis keturunan Kaisar Timur saya. Setelah Zhang Fan mengirimkan suaranya ke Long Yun, tatapannya beralih dan terfokus pada putri kesayangannya, Yu Yu. Yu Yu, seperti Long Yun dan Long R, berlutut di tanah, tetapi dia tidak berperilaku sebaik mereka berdua. Dari waktu ke waktu, dia mencuri pandang, seolah-olah dia sedang menunggu untuk melihat kapan gilirannya tiba. Senyum lembut tanpa sadar muncul di wajah Zhang Fan. Yu Yu hari ini mirip dengan si Ruo di masa lalu. Dia memiliki sikap seorang penggoda, membuat orang sakit kepala dan pada saat yang sama membuat orang jatuh cinta padanya. Yu Yu, kamu putriku. Aku berharap kamu hidup bahagia dan sehat. Saat mengucapkan kata-kata ini, Zhang Fan bukanlah Kaisar Timur yang terkenal, melainkan seorang ayah yang merasa berhutang budi kepada putrinya. Ada juga dua aliran cahaya yang terbang di depan Yu Yu. Yang satu berkilauan dengan cahaya kemasan, dan apinya bersifat spiritual. Bulu-bulu di tubuhnya membentuk kipas, dan setiap bulunya tampak terbuat dari emas murni. Kipas api emas Yang satunya lagi adalah lengan baju yang tembus cahaya, berwarna kuning tanah samar, dan di atasnya tampak sirkulasi alam semesta, seakan-akan bumi menanggungnya. Lengan semesta bumi yang hebat Kipas api emas adalah kipas yang terbuat dari bulu burung gagak emas asli. Kipas ini dipadatkan dengan pemahaman Zhang Fan tentang burung gagak emas matahari besar dan api matahari emas. Kipas ini merupakan harta karun yang ofensif. Great Earth Universe Slip merupakan gabungan dari pakaian embryo bumi dan embryo asal kibawaan. Itu adalah harta karun kuno yang berharga, dan perlindungannya tidak dapat dipatahkan seolah-olah bumi adalah penopangnya. Itulah dua harta karun yang diwariskan Zhang Fan kepada putri kesayangannya. Seperti yang dikatakannya, dia berharap putrinya hidup bahagia dan sehat. Terima kasih, ayah. Yu Yu tersenyum gembira, menyimpan kedua harta karun itu, dan mengutak atiknya. Su Cheng, kau murid keempatku. Kau memiliki temperamen yang kuat dan pantang menyerah. Hari ini, aku akan menganugerahkan kepadamu harta yang biasa kubawa. Aku harap kau tidak sombong dan tidak sabaran. Zhang Fan menatap murid yang tak terduga ini dan mendesah penuh emosi. Su Cheng hanyalah seseorang yang diselamatkannya secara kebetulan ketika ia menjelajahi pegunungan Grand Miriat bertahun-tahun yang lalu. Bakat alami Su Cheng bukanlah sesuatu yang istimewa, juga tidak ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Kemudian, dia menerimanya sebagai murid bernama untuk membalas budi karena telah menekan tingkat kultivasinya selama bertahun-tahun dan memasuki lembah tanpa kembali untuk membantu Zhang Fan menyelidiki berbagai hal. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi gigih dan berkultivasi dengan keras dalam situasi seperti itu. Terlebih lagi, ia bahkan mengandalkan keberuntungan ceramah Zhang Fan untuk melepaskan belenggunya dalam sekali jalan. Oleh karena itu, hanya dapat dikatakan bahwa Su Cheng dan Zhang Fan ditakdirkan menjadi guru dan murid, dan itulah sebabnya dia menerimanya. Berbagai macam pikiran melintas di benak Zhang Fan, tetapi itu tidak menghentikannya untuk bergerak. Begitu pikiran itu melintas di benaknya, cabang berwarna merah keemasan yang tampak seperti pohon muda dan diukir dari karang terbang keluar dan menancap di depan Su Cheng. Sembilan Lampu Bertengger Ini adalah cabang yang diambil dari pohon Fusang. Setelah disempurnakan dan dibudidayakan oleh Zhang Fan, cabang ini kemudian diperkuat oleh wujud Dharma gagak emas dan pohon Fusang itu sendiri. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada saat Zhang Fan menggunakannya untuk menjelajahi dunia bawah tanah. Terima kasih, guru, atas hadiah Anda yang murah hati. Su Cheng berlutut di tanah. Dia begitu gembira hingga hampir menangis. Ketiga murid pertama Zhang Fan masing-masing memiliki dua harta karun. Sedangkan Su Cheng, hanya tersisa satu. Namun, dia tidak memiliki rasa dendam atau kekecewaan. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Orang-orang berbeda. Ketiga murid Zhang Fan memiliki hubungan dekat dengannya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, murid-murid lainnya tidak dapat dibandingkan. Belum lagi guru dan murid, bahkan ayah dan anak pun sering merasa kasihan kepada anak bungsu dan hanya menyayangi anak bungsu. Itulah kodrat manusia. Su Cheng adalah murid baru, dan dia tidak menyangka akan mendapatkan harta karun Zhang Fan. Sekarang setelah dia mendapatkan Nine Luminaries Park yang digunakan gurunya untuk menjelajahi dunia, itu sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Bagaimana mungkin dia berani berpikir lebih banyak? Pikirannya tidak bisa disembunyikan dari orang lain. Zhang Fan menganggup dan menatap jutaan orang abadi di Istana Kaisar Dong. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan mencari sesuatu. Hanya ada empat orang. Masih ada, tiga lagi. Di Istana Kaisar Dong, tidak ada suara, tetapi hati kebanyakan orang mendidih. Kesempatan untuk membuat lompatan besar ada di depan mereka. Setelah waktu yang lama, ketika suara detak jantung intens dari banyak orang menjadi semakin jelas, Zhang Fan perlahan berkata, Ling, R, keluar. Siapa Ling, R? Apakah Dong Huang memiliki murid kelima? Di tengah dugaan dan kekecewaan banyak orang, dua wanita cantik keluar dari kerumunan. Mata semua orang berbinar saat melihat kedua wanita ini. Jika bukan karena Zhang Fan yang mulai berhotbah tentang dao besar dan pertempuran puncak, yang membuat semua orang tidak bisa teralikan, mereka pasti sudah membuat sensasi sejak lama. Bagaimana mungkin mereka bisa bersembunyi sampai sekarang? Yang satu ditutupi kulit binatang, dengan lonceng emas tergantung di pergelangan tangan dan kakinya. Ketika dia bergerak, bunyinya seperti lonceng emas, enak didengar. Yang satunya lagi mengenakan pakaian kuning muda dan kerudung tipis. Semua itu tidak dapat menyembunyikan sosoknya yang anggun, juga sepasang mata sebening kristal yang begitu sempurna sehingga bahkan surga pun iri padanya. Bayi Yiyi Si Ling Er Paman Paman, apakah kamu bersedia menemui Ling Er? 1257 Paman, apakah kamu bersedia menemui Ling Er? Matanya yang jernih dan seperti dunia lain bersinar terang. Cara dia menyapa Ling Er sepertinya telah melewati ratusan tahun. Ketika sampai di telinganya, itu sama kekanak-kanakannya seperti di masa lalu. Ling Er menyilangkan lengannya, dan seekor musang seputih salju mencuat dari dadanya. Tidak diketahui apakah itu musang dari masa lalu atau cucunya. Melihat gadis yang aneh namun sangat familiar ini, Zhang Fan merasa seperti kembali ke masa mudanya dalam keadaan tidak sadar. Seekor anak sapi yang baru lahir, merasakan badai laut, melihat semangat kepahlawanan suatu generasi, membawa harta karun yang berharga, melindungi seorang gadis yatim piatu, dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Bertahanlah! Gadis kecil ini, yang terlahir buta, memiliki belas kasihan terhadap makhluk hidup dan sangat peka. Dia masih ingat hari-hari ketika dia terbang di tengah badai dan bersembunyi sementara di sebuah pulau kecil. Kontakt mereka tidak berlangsung lama. Ketika Zhang Fan kembali ke Provinsi Qin dan mendengar bahwa kakak laki-lakinya telah meninggal, dia pun melakukan pembunuhan besar-besaran dengan marah dan menitipkan linger kepada Bayi Yi, yang juga berbakat dalam berkomunikasi dengan binatang buas. Dalam ratusan tahun berikutnya, mereka hanya sempat bertemu sekilas di hutan belantara Perbatasan Utara hampir 100 tahun yang lalu. Hari ini, Zhang Fan tampaknya telah jatuh ke dalam kondisi yang unik. Setiap kali dia menghadapi sesuatu, kenangan masa lalu mengalir keluar dan memenuhi pikirannya. Paman, tunggu aku dewasa. Suara kekanak-kanakan itu, yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesedihan, terdengar seperti baru kemarin. Dalam sekejap, itu sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Ling, R, kamu sudah dewasa. Zhang Fan tanpa sengaja berkata begitu, lalu tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihat Bayi Yi, yang sama anggunnya seperti dulu, tetapi dengan sedikit kesulitan. Dia tersenyum dan berkata, Nona Bai, lama tidak bertemu. Anda masih tetap anggun seperti dulu. Saya sangat senang. Karena saya di sini hari ini, mengapa tidak pergi ke puncak matahari timur dan bertemu dengan Siruo. Setelah Zhang Fan mengatakan ini, seorang murid sekte karakteristik Dharma memimpin Bayi Yi ke puncak matahari timur. Mengetahui bahwa dia pasti punya alasan meminta Ling, R tinggal, Bayi Yi hanya menatapnya dalam-dalam lalu pergi bersama murid itu. Lonceng angin sepanjang jalan. Meskipun ia terlahir cacat, hatinya sebening cermin. Bayi Yi saat ini tidak ada bandingannya dengan bakat-bakat luar biasa provinsi Kin di Lembah tanpa pulang di masa lalu. Namun, setelah beberapa ratus tahun, Zhang Fan, yang dulu lebih rendah darinya, telah mencapai tingkat di mana bahkan memandangnya saja sudah merupakan harapan yang berlebihan. Mereka berdua tidak pernah bertemu lagi. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh surga. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menatap ke langit. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan berkata perlahan. Ling, R, leluhur tua dari perbatasan utara telah ditekan, dan kau mampu mematahkan batasan yang ditinggalkannya. Kau bergegas ke sini dari perbatasan utara dan muncul di hadapanku saat ini. Ini membuktikan bahwa kau dan aku ditakdirkan untuk menjadi guru dan murid. Ratusan tahun yang lalu, ayahmu memberiku kuali alam semesta revolusi 9 dan mempercayakanku untuk menjagamu. Saya tidak melakukannya dengan baik. Hari ini, aku akan menerimamu sebagai muridku yang kelima. Sebenarnya, Ling Er baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Bukannya Zhang Fan tidak mengenali mereka, tetapi dia sama sekali tidak menyadari kedatangan mereka. Menyebarkan Dao ke dunia dan berhutbah tentang Dao muda diucapkan, tetapi ketika harus melakukannya, bukan hanya pendengarnya saja yang larut di dalamnya. Dalam 10 tahun terakhir, Zhang Fan sendiri juga telah memasuki kondisi tanpa pamri. Selain Dao Roh primordial dan Dharma panjang umur, semuanya, termasuk Dewa Roh yang berniat jahat dan jutaan pendengar, tidak dapat meninggalkan jejak di hatinya. Di masa lalu, Bai Yi Yi dan Si Ling Er, guru dan murid, dihargai dan dijebak oleh leluhur tua dari perbatasan utara dengan bakat mereka berkomunikasi dengan ratusan binatang buas dan roh. Mereka mengendalikan binatang iblis untuknya dan memerintah sesama anggota klannya yang tidak memiliki banyak kecerdasan. Dengan identitas ini, meskipun Bai Yi Yi dan Ling Er masih menjadi tahanan, status mereka juga dihormati. Sama seperti apa yang pernah dilihat Zhang Fan di perbatasan utara saat itu. Ling Er disebut gadis suci oleh suku-suku asing di perbatasan utara. Sepuluh tahun yang lalu, setelah leluhur tua dari perbatasan utara ditekan oleh Zhang Fan di bawah gunung lima jari, bukan berarti Zhang Fan tidak memikirkan mereka berdua. Namun, leluhur tua dari perbatasan utara tidak dapat diremehkan. Dia tidak tahu metode apa yang telah dia buat di sarang perbatasan utara, tetapi indra ilahi Zhang Fan tidak dapat menemukan guru dan murid untuk sementara waktu. Saat itu, Zhang Fan menggunakan indra ilahinya untuk menerobos langit dan hampir menjungkir balikkan perbatasan utara. Selain memaksa leluhur tua perbatasan utara untuk datang dan melawannya, dia juga berniat mencari kedua wanita itu. Kemudian, meskipun usahanya sia-sia, dia tidak menyerah begitu saja. Setelah menekan leluhur tua dari perbatasan utara, dia sekali lagi menggunakan indra ilahinya untuk melintasi tanah sembilan negara dan memicu badai yang mengerikan di perbatasan utara. Tujuan badai ini bukanlah untuk memusnahkan makhluk hidup suku asing, tetapi untuk menghapus sepenuhnya aura yang ditinggalkan leluhur tua perbatasan utara di perbatasan utara dengan kekuatan penghancur. Dengan cara seperti itu, bahkan jika leluhur tua perbatasan utara telah meninggalkan trik atau mantra tersembunyi di perbatasan utara, tidak akan sulit bagi Bayi Yi dan Si Ling R untuk keluar. Adapun apa yang akan mereka berdua lakukan setelah mereka keluar, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Zhang Fan. Ini juga yang dimaksud Zhang Fan ketika dia mengatakan bahwa itu adalah takdir. Jika Lingar tidak bergegas ke Kinzu setelah keluar dari masalah dan mendengar tentang Istana Kaisar Dong, maka tentu saja dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid kelima Zhang Fan. Murid kelima Kaisar Dong, Si Ling R. Perasaan kehilangan dari berkumpulnya jutaan makhluk abadi sudah cukup membuat orang terkuat sekalipun tidak sanggup menanggungnya. Berada di tengah-tengahnya, Ling R tampaknya tidak merasakannya. Dia hanya menatap Zhang Fan dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas pelan dan membungkuk lagi dengan sopan santun seorang guru. Paman, Ling R akan mendengarkanmu. Paman, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hati. Kemudian, ia meraih lengan bajunya dan ketika benda itu muncul kembali, sebuah gulungan tergeletak datar di telapak tangannya. Ling R, harta karun ini adalah totem 10.000 binatang. Aku mengumpulkan esensi 10.000 iblis dari peta bintang siklus surgawi dan memadatkan esensi 10.000 binatang ke dalamnya. Itu dapat digunakan untuk mengembangkan semua roh di surga dan binatang purba. Itu tidak berbeda dari 10.000 iblis yang sebenarnya dalam hal kecerdasan dan kekuatan. Selama kekuatan spiritual tidak habis, binatang buas yang berevolusi tidak akan hilang. Ling R, kamu dapat mengendalikannya dengan bebas. Sambil berbicara, Zhang Fan mendorong totem 10.000 binatang itu hingga rata dan terbang ke arah Ling R. Sepanjang jalan, bayangan ribuan binatang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Bahkan ada raungan samar yang berasal dari alam liar purba. Suara itu samar-samar terdengar dan mengguncang jiwa seseorang. Sesaat, tatapan jutaan makhluk abadi itu semua terfokus pada harta karun ini. Hasrat di mata mereka hampir terlihat. Totem 10.000 binatang berbeda dari harta karun yang sebelumnya diberikan Zhang Fan kepada murid-muridnya. Itu bukan harta karun yang dibawanya dan digunakan, tetapi harta karun yang baru saja dipalsukannya sendiri. Hanya dengan melihat kecocokan antara harta karun ini dengan bakat alami Ling R, tidak sulit untuk memahami bahwa ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan Zhang Fan untuk Ling R sejak lama. Mungkinkah? Yang disebut tujuh murid Dong Huang sudah diputuskan secara internal. Apakah kita masih punya kesempatan? Di antara jutaan orang abadi, banyak yang memiliki keraguan di hati mereka, tetapi mereka tidak berani bertanya. Mereka hanya bisa menyimpannya di dada mereka dan merasa tercekik. Dibandingkan dengan keinginan dan kegembiraan mereka, Ling R tampak sangat acuh-ta'acuh. Dia dengan tenang memegang totem 10.000 binatang di tangan putihnya yang ramping dan merasakan resonansi antara aura dan bakat alaminya sendiri. Ekspresi kegembiraan dan kesedihan muncul di wajahnya. Itu sangat rumit. Ling R, terima kasih atas harta karunnya, Paman. Dia menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih kepadanya sebagai seorang murid, tetapi dia tetap tidak memanggilnya, Guru. Pada akhirnya, ada tekat dan sikap keras kepala yang tak terlukiskan dalam diri, Pamannya, tetapi dia tidak tega memanggilnya, Tuan. Melihat ini, Zhang Fan menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk, dan akhirnya membuang muka. Muridku yang ke-6. Begitu dia mengatakan ini, hati banyak orang berdebar kencang. Mereka berharap nama mereka bisa langsung keluar dari mulut Zhang Fan. Tepat pada saat ini, suara tawa panjang dan beberapa suara ucapan selamat datang dari cakrawala yang jauh. Hahaha. Selamat, Saudara Zhang. Anda memiliki murid yang baik, ini benar-benar hal yang patut dirayakan. Senyum muncul di wajah Zhang Fan. Dia adalah seorang teman lama. Di ufuk timur, beberapa aliran cahaya tiba-tiba menembus langit, membawa serta lebih dari 10 aura kuat. Mereka memasuki istana Kaisar Dong dan muncul di hadapan semua orang. Di depan ada seorang pria dan wanita, berjalan bergandengan tangan. Dilihat dari penampilan mereka yang mesra, mereka adalah sepasang sahabat Tao. Pria itu tampan dan anggun, mengenakan jubah ungu, tampak gagah berani. Wanita itu mengenakan kerudung, menutupi wajahnya. Jubah biru airnya bersinar dengan cahaya lembut, seperti kondensasi laut biru. Tawa sebelumnya dibuat oleh laki-laki. Di belakang mereka, ada beberapa orang yang berjalan berdampingan. Aura mereka sedalam dan tak terduga seperti lautan. Ada banyak kultifator manusia, dan tidak ada kekurangan iblis dalam bentuk manusia. Tidak ada satupun dari mereka yang biasa-biasa saja. Saudara Long, sudah lama aku tidak bertemu denganmu, dan kau masih tetap sekuat dulu. Orang di sampingmu pasti salah satu penguasa tujuh lautan, kilin air, kan? Zhang Fan mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu disebutkan tentang Dragon Seaturner. Zhang Fan telah bepergian ke luar negeri selama bertahun-tahun, dan hubungan pertama dan terdalam yang dimilikinya dengan iblis berwujud manusia adalah naga banjir giyok umu ini. Tak perlu dikatakan lagi, wanita di sampingnya adalah salah satu penguasa tujuh lautan, kilin air. Bertahun-tahun yang lalu, Dragon Seaturner, Sutuntian, Lipeng, dan yang lainnya meninggalkan pulau Tandus besar untuk membantunya. Sekarang tampaknya mereka akan muncul di sini bersama-sama. Zhang Fan memberi isyarat kepada kilin air dengan matanya, lalu melihat ke belakang mereka berdua. Kemanapun dia memandang, dia melihat teman-teman lama. Di antara jutaan makhluk abadi yang hadir, banyak di antaranya yang memahami dunia kultifator di luar negeri, dan mereka segera memanggil nama pendatang baru itu. Tikus pemakan langit, Sutuntian, burung rok punggung emas, Lipeng, itu Tuan Si Che, dan Yongye dan Singlan, Tuan Yongye, Peri Singlan. Nama mereka dipanggil satu per satu. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah seorang kultifator yang telah memasuki alam Yuanying ratusan tahun yang lalu. Mereka berkumpul, dan momentum gabungan mereka membuat orang-orang memandang mereka. Rekan-rekan Taois, kalian terlalu sopan. Aku tidak keluar untuk menyambut kalian, mohon maafkan aku. Zhang Fan menyapa mereka satu per satu, dan tiba-tiba mendapat sedikit pemahaman. Seperti kata pepatah, meminjam kekuatan langit dan bumi saat waktunya tiba, dia pasti dalam kondisi ini. Dia terhubung dengan takdir, dan banyak hal akan muncul satu demi satu. Dragon Seaturner, Singlan, Yongye, kemunculan mereka juga merupakan hasil tarikan takdir, petunjuk dari kehendak surga. Bahkan mereka sendiri tidak merasakan hal ini. Saudara Zhang, Anda telah melakukan hal-hal besar bagi dunia. Bagaimana mungkin saya tidak berpartisipasi dalam acara besar seperti ini? Hanya saja sepuluh tahun yang lalu, Nyonya naga mengalami beberapa masalah, dan kami terseret ke medan perang. Kami berada di ujung tanduk antara hidup dan mati, jadi kami benar-benar tidak mampu bertahan. Mohon maafkan kami. Kami bisa datang hari ini berkat bantuan Yongye, Singlan, dan semua teman kami. Sejujurnya, semua ini berkatmu, Saudara Zhang. Hahaha, setelah masalah ini selesai, kami bergegas ke sini semalaman. Pertama, karena kamu, saudaraku, dan kedua, karena anak tidak berguna di rumah itu. Kami sudah tidak melihatnya selama beberapa ratus tahun, dan kami benar-benar merindukannya. Dragon Seaturner tetap lugas seperti sebelumnya. Hanya dengan beberapa patah kata, dia menjelaskan seluk-beluk masalah ini dengan jelas. Setelah selesai berbicara, dia tertegun sejenak. Baru kemudian dia menyadari bahwa lelaki tua biasa-biasa saja yang berdiri di belakang Zhang Fan sebenarnya adalah Raja Naga dari Ras Naga saat ini. Dia langsung menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru ingin menyambutnya, tetapi Aokong memberi isyarat kepadanya untuk berhenti. Sungguh lelucon, Dragon Seaturner dan Zhang Fan saling memanggil saudara. Bagaimana mungkin dia, Aokong, menerima sapaan seperti itu dari Dragon Seaturner dalam situasi seperti itu. Meski dia tua, dia tidak terlalu bingung. Dia ingin melihat putranya. Hati Zhang Fan tergerak, dan dia tampaknya telah memahami sesuatu. Ketika dia berbicara kepada langit dan bumi, mengatakan bahwa dia ingin mendirikan murid ketujuh dan memberikan dasar dao agung, itu juga merupakan akhir dari perluasan dao dan pendidikannya kepada semua. Di bawah reaksi langit dan bumi, secara alami ada tanda-tanda. Tepat saat dia hendak mendirikan murid ke-enam, Dragon Seaturner dan teman-teman lama lainnya muncul. Bukankah begitu? Zhang Fan tersenyum dan menoleh ke arah murid pertamanya, Long Air. Di sampingnya, seekor kilin air telah berubah dari sikapnya yang biasanya kacau. Ia ingin menerkam ke arah Dragon Seaturner dan istrinya, tetapi ia ragu-ragu. Ia seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan tidak berani pulang. Ratusan tahun telah berlalu, dan meskipun water kilin ini, Putra Dragon Seaturner telah mencapai tingkat ketujuh, ia masih pemalu seperti tikus. Ia takut untuk maju, dan ia telah kehilangan muka di hadapan kedua orang tuanya. Ia benar-benar tidak tampak seperti binatang iblis yang kuat yang memiliki garis keturunan dari dua ras yang kuat. Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dan menunjuk ke udara. Kilin air kecil itu segera terbang dan mendarat di depannya. Water kilin, kau adalah putra seorang teman lamaku, dan aku bertemu denganmu dalam perjalanan kembali ke Provinsi Kin seratus tahun kemudian. Sejak saat itu, kau telah menemani Long Air selama ratusan tahun. Ini semua adalah takdir. Kalau begitu, kamu akan menjadi muridku secara resmi. Sebagai murid ke enam, kamu akan menjelajahi dunia bersama Long Air di masa depan. Itu bukan hal yang buruk. Hmm. Perkataan Zhang Fan membuat Water Kilin bingung. Ia mengulurkan cakarnya dan menunjuk hidungnya, seolah bertanya, apakah kau berbicara tentang aku? Bukan hanya Water Kilin. Orang tuanya, Dragon Saturner dan Master of the Seven Seas, juga tercengang. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa murid ke enam yang dibicarakan Zhang Fan adalah Kilin Air. Meski hanya sekadar murid dalam nama, jabatan ini sudah cukup untuk membuat jutaan makhluk abadi di bawah sana berebut untuk mendapatkannya. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Gerakan Zhang Fan tidak berhenti. Dia mengulurkan jarinya dan menyentuh dahi Water Kilin. Dengan kilatan cahaya, Kilin itu menghilang. Mengaum. Tak lama kemudian, terdengar suara yang menyerupai teriakan naga dan auman singa. Water Kilin berguling-guling di tanah, tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Saat berdiri lagi, ia berubah menjadi wujud manusia. Di bawah tatapan jutaan orang, seorang pemuda yang tampak berusia 13 atau 14 tahun merangkak dari tanah dengan ekspresi kosong. Ia meregangkan anggota tubuhnya, lalu terhuyum-huyum dan hampir jatuh terkapar dengan posisi merangkak. Transformasi Level 7 Transformasi Kondensasi Darah Banyak orang berseru. Jari Zhang Fan yang bergerak secara acak adalah gerakan yang mengejutkan. Meskipun Water Kilin telah lama mencapai Level 7, karena garis keturunan orang tuanya terlalu kuat, kesulitan transformasi tidak terbayangkan. Bahkan dengan sumber daya yang disediakan oleh sekte karakteristik Dharma selama bertahun-tahun, itu masih jauh dari cukup. Dengan temperamennya, tidak mengherankan jika ia membuang-buang waktu beberapa ratus tahun lagi. Jari Zhang Fan langsung menghemat ratusan tahun kerja kerasnya. Jari itu juga langsung menggunakan esensi darahnya untuk membentuk dirinya sendiri. Jari itu bahkan tidak perlu mencari tubuh transformasi dan langsung berubah menjadi manusia. Pada titik ini, murid ke-6 Zhang Fan, Kilin Air, telah resmi melangkah ke alam setan besar transformasi. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Naga Kilin. Karena kamu adalah murid ke-6 ku, tentu saja aku akan memberimu harta karun untuk melindungi dirimu. Setelah berkata demikian, Zhang Fan merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, Naga Kilin, karena kamu adalah putra saudara naga, dan juga memiliki garis keturunan ras naga, maka aku akan memberimu harta karun ini. Sebelum dia selesai bicara, seberkas cahaya kemasan disertai raungan naga yang menggetarkan turun dari langit dan jatuh kepelukan Naga Kilin yang tengah kebingungan. Segel 9 Naga Orang pertama yang meneriakkan nama harta karun itu adalah Raja Naga saat ini, Ao Kong, yang berdiri diam di belakang Zhang Fan. Matanya terbelalak saat melihat segel biok emas yang dikelilingi 9 Naga dan dipenuhi aura bangsawan. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Meskipun ras naga memiliki banyak harta karun, harta karun lainnya tidak cukup untuk membuatnya kehilangan ketenangannya. Masalahnya adalah harta karun ini adalah harta karun Numinous Naga Surgawi. Harta karun ini bahkan berisi warisan garis keturunan Naga Surgawi. Pentingnya harta karun ini bagi ras naga sudah jelas. Meskipun Dragon Kilin tidak tahu betapa pentingnya harta karun di tangannya, dia langsung bereaksi saat melihat ekspresi Ao Kong. Dia memeluk segel 9 Naga dengan erat dan menolak untuk menunjukkannya kepada siapapun. Matanya berputar seolah-olah dia mengingat sesuatu. Dia bersujud di tanah seperti Ao Kong dan berkata dengan canggung, di murid Naga. Naga Kilin berterima kasih kepada guru atas hadiahnya. Pada saat itu, Ao Kong sudah kembali sadar. Dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Karena harta karun itu sudah ada di tangan Dragon Kilin, tentu saja tidak ada harapan baginya untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, Dragon Kilin adalah murid yang diakui Zhang Fan di hadapan jutaan orang abadi. Apalagi yang bisa dia lakukan selain melakukan. Lupakan saja. Lagi pula, itu ada di tangan keturunan ras naga. Raja Naga Ao Kong yang malang hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti itu. Zhang Fan pernah berkata bahwa dia akan menunjuk tujuh murid. Saat itu, jumlah mereka sudah enam. Rasa kecewa dan penyesalan yang kuat menyebar di antara jutaan orang abadi. Kenam murid ini adalah murid pribadi atau murid dalam nama. Mereka masih berkerabat di masa lalu, atau mereka adalah putra atau keponakan dari teman baik. Bagaimana mungkin jutaan orang abadi yang menatap posisi itu bisa bertahan? Mungkin dia mendengar suara mereka, tetapi Zhang Fan akhirnya melihat mereka. Mungkinkah masih ada harapan? Mereka sudah sangat kecewa. Mereka menunggu orang lain muncul dan mengambil alih tahta murid ketujuh. Kemudian, harapan datang tanpa peringatan. Saya sudah punya enam murid. Saya akan mengambil murid terakhir di antara kalian. Begitu Zhang Fan mengatakan itu, banyak orang tanpa sadar menguping. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak siap. Tatapan mata Zhang Fan perlahan-lahan menyapu seluruh istana Kaisar Dong. Kemana pun ia memandang, semua orang mengangkat kepala dan dada mereka bersorak gembira. Sayangnya, ia tidak bisa berhenti bahkan untuk sesaat. Sampai. Itu kamu. Aku ingin menjadikanmu murid terdaftar. Kamu akan menjadi murid ketujuh. Apakah kamu bersedia? Setelah beberapa saat, Zhang Fan menunjuk dan memberikan jawabannya. Itu dia. Itu dia. Banyak sekali mata yang berkumpul dan terfokus pada orang beruntung yang dipilih oleh Zhang Fan. Demon Gale, bagaimana mungkin dia? Banyak talenta muda yang sombong memukul dada dan menghentakkan kaki, berharap bisa menggantikannya. Seorang lelaki tua disukai oleh Kaisar Dong. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Kultifasi Demon Gale berada di puncak alam Yuan Ying, salah satu yang terbaik di antara jutaan makhluk abadi. Dalam hal kinerja, dia adalah orang pertama yang bersujud dan memberi hormat kepada seorang murid. Dia adalah orang pertama yang membela martabat Zhang Fan dari musuh. Tidak peduli di titik mana, itu menunjukkan bahwa Demon Gale memenuhi syarat untuk menjadi murid Zhang Fan. Aku, aku Demon Gale, aku bersedia. Tuan, terimalah hormatku. Demon Gale begitu bersemangat hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Bagaimana mungkin dia tidak mau? Dia segera memberi hormat. Demon Gale, kultifasimu berada di puncak alam Yuan Ying, yang tertinggi di antara tujuh muridku. Kultifasimu telah membentuk sistemnya sendiri, jadi aku tidak akan memberimu harta apapun. Apakah kamu yakin? Guru, sungguh suatu kebaikan hati yang besar bahwa Anda mengizinkan saya mempelajari jalan selama 10 tahun. Anda tidak menganggap saya tua dan lamban, dan Anda bersedia menerima saya sebagai murid Anda. Sungguh suatu kebaikan hati yang besar. Terlebih lagi, saya mengabdikan diri pada jalan dan hanya mencari keabadian. Harta karun ajaib tidak layak disebut. Setiap kata dari Demon Gale berasal dari hatinya. Tidak peduli bagaimana orang mendengarkan, orang bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Bagus. Zhang Fan tersenyum, dan sedikit rasa terima kasih muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dia menyatukan kedua tangannya di antara kedua alisnya dan berkata dengan suara rendah, berdedikasi pada jalan dan hanya mencari keabadian. Hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, terdengar suara ledakan keras. Suara itu tidak ada di antara langit dan bumi, tetapi benar-benar terwujud di Istana Kaisar Dong. Di kedalaman jiwa ilahi setiap orang, tampaknya ada dunia baru yang membelah langit dan bumi, terlepas dari dunia. Di pohon ajaib, sosok Zhang Fan tiba-tiba menjadi lebih tinggi, dan di atas kepalanya, cahaya dan bayangan kabur muncul. Dalam cahaya dan bayangan, ada sebuah benua yang mengambang di laut, pohon fusang bergoyang dalam api, burung gagak emas menari, dan matahari agung terbit di langit. Seiring dengan perubahan sepuluh jari Zhang Fan, seluruh keadaan keluarga Zee menjadi semakin jelas. Ada juga kilangit dan bumi yang mengelilinginya sepanjang waktu yang melonjak, menjauh, dan berkumpul menjadi tujuh gumpalan kilangit dan bumi di depannya. Ha! Zhang Fan menghela nafas dan berteriak. Tangannya yang tertutup tiba-tiba terjulur keluar dan menunjuk. Dalam sekejap, tujuh titik cahaya umu terbang keluar dari keadaan keluarga Zee dan memasuki tujuh gumpalan kilangit dan bumi. Mereka terbungkus sepenuhnya, dan secara bertahap berubah menjadi tujuh gumpalan kilangit dan bumi dengan sedikit warna umu. Itu adalah fondasi jalan agung. Ini adalah fondasi jalan agung. Ini adalah dasar dari jiwa purbaku dan manifestasi dharma. Sejak aku berkultivasi, semua alam yang telah kucapai ada di dalamnya. Kalian semua memahami siang dan malam serta memolah dao kalian sendiri. Di masa depan, kalian pasti akan mencapai roh primordial tertinggi, melangkah ke jalan keabadian, dan memandang rendah dunia. Pada saat yang sama ketika suara Zhang Fan bergema di antara langit dan bumi, tujuh gumpalan jalan agung kilangit dan bumi memasuki kelima murid yang diwarisi dan kedua murid nominal di antara alis mereka. Begitu Grand Dao Foundation ini memasuki tubuh mereka, ketujuh orang itu merasa seolah-olah berada di dalam dunia yang sangat luas. Setiap gerakan dan setiap perubahan di dunia ini tercermin dalam hati mereka, dan semuanya dapat dilihat hingga ke detail terkecil. Bahkan ada matahari besar Fuso yang menerangi jiwa mereka dan menghancurkan semua kabut. Pemahaman semacam ini adalah yang tertinggi. Di dunia yang luas ini, hanya Zhang Fan, yang memiliki dunia yang unik dan roh primordial yang unik untuk diandalkan, yang dapat memberikan landasan jalan agung yang begitu hebat bagi orang lain untuk dipahami. Di antara ketujuh murid itu, yang paling bahagia tidak lain adalah Lai Feng. Begitu pikirannya terbenam dalam landasan jalan agung kilangit dan bumi, dia langsung merasakan misterinya. Dia bahkan samar-samar dapat menyentuh lapisan pertama jalan agung dan menerobosnya. Setelah itu akan menjadi alam transformasi keilahian, dan keabadian. Ini bukan karena pemahaman Lai Feng yang luar biasa, tetapi karena alam kultivasinya telah mencapai tingkat itu. Jalan agung Zhang Fan didasarkan padanya, yang sama saja dengan langkah terakhir dan bantuan yang sangat penting. Dengan yayasan jalan agung yang diberikan oleh guruku, aku pasti akan mencapai roh primordial dan memasuki alam transformasi keilahian dalam waktu kurang dari 10 tahun. Belum lagi ketujuh murid agung yang sangat bersemangat, tidak perlu disebutkan tatapan iri dan cemburu yang tertuju pada ketujuh orang itu, terutama Lai Feng. Zhang Fan awalnya melayang di udara di atas pohon kemampuan ilahi, dan saat ini, dia dengan cepat melayang lagi. Di sekujur tubuhnya, ki langit dan bumi yang kental muncul dari kehampaan dan mengalir ke titik-titik akupuntur tubuhnya, seolah-olah tak berujung. Akhirnya, di atas kepalanya, ki tersebut mengembun menjadi ki langit dan bumi. Pada saat yang sama, dengan suara, ledakan, ki langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dipisahkan dari tubuh Zhang Fan dan diintegrasikan ke dalam istana Kaisar Dong. Dalam sekejap, ladang tahu tempat Kaisar Dong mengajarkan jalan agung berubah dari ilusi menjadi kenyataan, dan memadat menjadi istana nyata yang megah. Istana Kaisar Dong Peristiwa ini terjadi satu demi satu. Sebelum dia menyadarinya, Zhang Fan telah naik ke langit dan sedang melihat ki dari puluhan penguasa langit dan bumi. 1258 Di Pegunungan Lianyun, matahari tidak pernah terbenam selama 10 tahun di istana Kaisar Dong. Zhang Fan mendirikan istana Kaisar Dong dan berhutbah kepada dunia. Ia menjelaskan jalan agung jiwa purba dan jalan menuju keabadian. Mereka yang ditakdirkan dapat datang dan mendengarkan ajarannya. Selama 10 tahun, ia mengajar semua orang tanpa diskriminasi. Jutaan kultifator, manusia atau iblis, semua bersujud kepadanya dan memanggilnya, Guru. 3650 hari menjadi angka da Zutian. Zhang Fan membuat nama istana Kaisar Dong, dan khutbahnya pun berakhir. Setelah dia memilih tujuh murid dan mewariskan dasar dao kepada mereka, langit dan bumi saling beresonansi. Baik Zhang Fan sendiri maupun jutaan orang abadi yang mendengarkannya, mereka semua tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk menyebarkan dao ke dunia dan membimbing mereka menuju keabadian. Banyak mata yang menyaksikan Zhang Fan terbang semakin tinggi di bawah dukungan awan kuning. Dia melihat puluhan kultifator formasi jiwa, Yun Hua, di atas pohon keterampilan ilahi dan jutaan dewa. Awan kuning yang bergulung-gulung itu lahir di antara langit dan bumi dan mengalir ke tubuh Zhang Fan dan istana Kaisar Dong. Seiring berjalannya waktu, awan itu perlahan mendidih seolah-olah menyerukan sesuatu atau melampiaskan sesuatu. Ini. Di antara jutaan dewa, orang-orang seperti Zhu Jiuxiao, yang kuat dan berada di bawah level formasi jiwa, tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Mereka berdiri dan ekspresi mereka berubah. Mereka tidak dapat mengerti apa awan kuning tua ini. Akan tetapi, konsepsi artistik mengerikan yang dikandungnya dan fakta bahwa ia dapat menjadi bagian dari yayasan Great Path sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia luar biasa. Kini, awan kuning yang tampaknya tak berujung berubah menjadi aliran udara, gelisah dan ganas. Mereka tampak tertekan hingga batas tertentu, tetapi mereka tidak dapat menghasilkan perubahan kualitatif dan akan meledak. Melihat tingkat kultifasi Zhu Jiuxiao dan yang lainnya, mereka samar-samar sudah bisa merasakan bahwa begitu awan kilangit dan bumi meledak, selain beberapa daulort alam transformasi ilahi yang mungkin punya kesempatan melarikan diri, jutaan orang lainnya yang hadir pasti akan berubah menjadi bubuk. Zhang Fan berada di tengah, dikelilingi oleh awan kuning yang tak berujung. Jika terus berlanjut seperti ini, dialah yang akan menjadi orang pertama yang mati. Sementara semua orang khawatir, Zhang Fan, yang berada di tengah badai, tampaknya telah menduganya. Dia melihat sekelompok dewa daul pembentukan jiwa dan berkata kepada jutaan dewa, Aku akan menanam pohon kemampuan ilahi dan memanen buah kemampuan ilahi. Hari ini, 10 tahun ceramah daul akan segera berakhir. Buah dewa sudah matang, jadi aku bisa meninggalkannya untuk mereka yang ditakdirkan untuk menerimanya. Nanti, kalian semua bisa mengambilnya dan mengandalkan keberuntungan kalian sendiri. Apa? Tepat saat sejuta makhluk abadi itu bersuka cita dan tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar, pohon kemampuan ilahi yang penuh buah tiba-tiba bergetar. Cahaya merah terang menyebar di seluruh cabang-cabangnya. Dengan pikiran dan kata-kata, 3650 buah seni ilahi telah matang. Tidak perlu ada yang memberi tahu mereka, tidak perlu ada yang mengingatkan mereka, jutaan makhluk abadi langsung mengerti apa artinya ini. Cahaya merah yang menawan itu, bukankah itu adalah kumpulan warna setelah matang. Ada juga semua jenis sisik burung, binatang dewa dari lima penjuru, lima elemen. Aura yang tak terhitung jumlahnya bercampur di langit di atas pohon seni ilahi, bersinar seperti kabut. Ini adalah aura kemampuan ilahi, kekuatan sumber. Jutaan orang abadi menjadi gempar. Tatapan mata mereka tampak bermakna ketika mereka menatap buah seni ilahi, seakan-akan mereka ingin memetik buah itu dengan mata mereka dan menelannya. Saat Zhang Fan selesai bicara, sejumlah buah seni dewa dan Zutian bergetar bersamaan, ke berbagai arah dan kecepatan, seakan-akan sedang mencari orang yang ditakdirkan untuk mewarisi kemampuan dewa. Zhang Fan tidak berbohong ketika dia berkata, setiap orang bergantung pada keberuntungannya. Faktanya, 3650 buah seni ilahi dan 3650 teknik seni ilahi pada pohon seni ilahi tidak diciptakan oleh Zhang Fan seperti transformasi naga langit. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang mendengarkan dao dengan kemampuan ilahi yang hebat. Selama proses mendengarkan dao, mereka secara tidak sadar membuka pikiran mereka dan pikiran mereka beresonansi dengan suara dao milik Zhang Fan, memungkinkannya untuk melihat sedikit makna sebenarnya. Zhang Fan lalu menggabungkan makna sebenarnya dari kemampuan ilahi itu dengan daonya sendiri, menciptakan buah dao seni ilahi. Kemampuan ilahi yang terkandung di dalamnya bukanlah yang asli, tetapi bahkan lebih baik dari yang asli. Dengan pemahamannya tentang dao, itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan pemilik asli kemampuan ilahi. Bahkan jika mereka mendengarkan dao selama 10 tahun tanpa henti, itu pasti tidak akan sebaik peningkatannya yang biasa-biasa saja. Orang yang ditakdirkan yang disebutkan Zhang Fan adalah pemilik asli dari kemampuan ilahi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa masing-masing seni kemampuan ilahi seringkali berasal dari lebih dari satu orang. Buah kemampuan ilahi siapa yang akan diperoleh pada akhirnya benar-benar bergantung pada takdir dan keberuntungan. Ketika perhatian sejuta makhluk abadi tertarik oleh buah seni ilahi, para taois transformasi ilahi yang hadir, apakah itu kelinci tua, taois mayat ki dan yang lainnya, atau puluhan taois transformasi ilahi yang tersembunyi di awan tinggi di langit, semuanya mengerutkan kening atau mengangkat alis mereka dengan sedikit kesadaran. Anak baik, Dong Huang, sekarang aku mengerti. Kelinci tua mendesah panjang, bahkan wortel di mulutnya pun kehilangan rasanya. Ia menggelengkan kepalanya seolah-olah sedang minum nektar. Daoiskorski, yang berada di sampingnya, juga mendecak lidahnya karena heran dan berseri-seri karena gembira. Bersedia mengubah pikiran dunia, mengumpulkan pikiran jutaan orang abadi. Ya Tuhan. Metode rekan Daoisk Sang lebih kuat daripada Dharma Kaya Joss Flame jalan ilahi yang diperolehnya sendiri. Of, kelinci tua itu mendengus dengan nada menghina dan berkata, katakanlah, monyet tua, jangan membanggakan diri di depan paman kelinci. Teknik jalan ilahi yang dibicarakan Dong Huang selama sepuluh tahun sudah jauh lebih kuat daripada apa yang telah kau pahami sendiri. Apa yang kamu gunakan sekarang adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Itu terhubung dengan dao besar hati surgawi yang sebenarnya, dan itu masih lebih kuat. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Daoisk Korski tersipu mendengar kata-kata kelinci tua. Kau, kau, kau. Setelah beberapa lama, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Semua orang saling mengenal dengan baik, siapa yang bisa menyembunyikannya. Dibandingkan dengan mereka, puluhan taois transformasi ilahi di langit tidak begitu santai. Tekanan berat perlahan menyebar. Pada saat yang sama, ki langit dan bumi yang kental dan ganas yang hendak meledak tampaknya telah dilepaskan. Setengahnya memasuki awan keberuntungan langit dan bumi milik Zhang Fan, dan setengah lainnya mengalir ke istana Kaisar Dong, membuatnya semakin kental. Tekanan yang kental itu terungkap, seperti istana di surga yang sesekali memasuki dunia fana. Proses ini berlangsung beberapa saat, lalu perlahan melambat. Seolah-olah seribu orang tidak dapat menarik kapal seberat 10 ribu ton, dan ada tanda-tanda kelemahan. Fiuh! Zhang Fan menghela napas lega. Ia merasa telah mencapai alam yang tak terlukiskan, dan itu terjadi persis seperti saat ia memanfaatkan keberuntungan karma dari kuali perunggu untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan teknik ilahi yang hebat 10 tahun yang lalu. Ia tinggal selangkah lagi untuk maju selangkah lebih maju. Saya telah berkhutbah selama 10 tahun, dan kalian semua adalah murid-murid saya. Bagaimana mungkin tidak ada harta? Hari ini, ada batu pencuri harta karun, yang dipenuhi ribuan harta karun ajaib. Mereka yang ditakdirkan dapat mengambilnya. Saat dia berbicara, hamparan besar kilangit dan bumi mengembun menjadi batu langit dan bumi yang besar, yang runcing di bagian bawah dan datar di bagian atas. Batu-batu di atasnya berserakan, dan seolah-olah dibuat oleh langit, batu itu mengembun menjadi tiga karakter kuno, batu pencuri harta karun. Terlepas dari semua hal lainnya, batu pencuri harta karun ini saja, dengan auranya yang samar dan mengerikan, merupakan harta karun yang tertinggi. Ketika batu perampas harta karun terbentuk, Zhang Fan melambaikan lengan bajunya lagi. Lengan bajunya tiba-tiba membengkak, menutupi langit dan matahari. Puluhan ribu pita warna-warni menyerbu keluar dan jatuh di batu perampas harta karun. Ledakan Dalam sekejap, cahaya harta karun yang tak berujung meletus dari batu pencuri harta karun, menerangi langit di atas pegunungan lianyun dengan warna-warna yang luar biasa. Langit tampak sangat indah dan mempesona, bahkan cahaya matahari terbenam pun tampak pucat jika dibandingkan. Sungguh indah Puluhan ribu harta karun ajaib ini dipadatkan dalam satu gerakan oleh kiroh pemakan harta karun Zhang Fan, material dan biji spiritual yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan sihir yang besar, dan budidaya alat-alat yang terbaik di dunia. Di dunia yang luas ini, hanya dia yang bisa memurnikan puluhan ribu harta ajaib ini tanpa usaha apapun. Tentu saja, hanya dia yang mampu melakukan hal seperti itu. Batu perampas harta karun, menebarkan ribuan harta karun, dan meninggalkannya untuk mereka yang ditakdirkan. Jutaan dewa semuanya gila. Di hadapan mereka, ada pohon ajaib yang menghasilkan buah ajaib yang tak terhitung jumlahnya, dan di belakang mereka ada batu pencuri harta karun yang membagikan puluhan ribu harta karun. Ini adalah langkah yang luar biasa. Kata-kata sederhana Zhang Fan telah membuat seluruh pegunungan lianyun menjadi magma yang mendidih. Jutaan dewa semuanya diselimuti gelombang fanatisme. Bahkan Zhu Jiuxiao, Feng Jiuling, Skeleton Immortal, Divine Weapon Immortal, dan Naschen Sol Immortal lainnya tidak dapat tetap tenang dalam menghadapi kekuatan sihir dan zutian dan puluhan ribu harta sihir, apalagi jutaan immortal, yang sebagian besar memiliki kultivasi yang rendah. Ini adalah kesempatan besar yang belum pernah terlihat sejak awal dunia, sebuah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman dahulu. Terima kasih, Guru, atas hadiahmu yang murah hati. Jutaan dewa, seolah-olah telah diberkati, mengungkapkan rasa terima kasih mereka secara serempak. Beberapa dari mereka bahkan memberikan penghormatan, membentuk masa hitam. Zhang Fan menganggup pelan, melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan ambil sendiri harta karun itu. Dari awal hingga akhir, tatapan matanya tak pernah lepas dari awan-awan yang terbentuk oleh puluhan taois alam transformasi ilahi, seakan-akan dia tengah meramu dan menunggu sesuatu. Seperti dia, bukan berarti puluhan taois alam transformasi ilahi tidak ingin mengambil tindakan, tetapi mereka juga menunggu. Adapun apa yang mereka tunggu, hanya mereka sendiri, dan beberapa penonton yang tidak terlibat dalam situasi itu, yang tahu dalam hati mereka. Orang-orang lainnya biasa-biasa saja dan tidak dapat memahami misteri itu. Sama seperti Zhang Fan yang telah menganugerahkan buah ajaib dao, begitu batu pencuri harta karun muncul, awan daois langit dan bumi mulai bergerak lagi, seolah-olah mereka tidak sanggup menanggung beban. Setiap kali mereka bergerak, suara gemuruh bergema di langit. Di atas Zhang Fan, awan dao langit dan bumi semakin membesar, dan Istana Kaisar Dong semakin kuat. Tak satu pun dari ini menarik perhatian jutaan dewa. Hanya buah ajaib dao dan puluhan ribu harta karun di batu pencuri harta karun yang menarik perhatian semua orang. Begitu Zhang Fan berkata, silakan, jutaan dewa tidak dapat lagi menahan keinginan mereka dan bergegas maju. Di bawah pohon ajaib dan di batu pencuri harta karun, ada puluhan ribu dewa yang berkumpul. Di dua tempat ini, setiap penggarap abadi, terlepas dari tingkat kultivasi atau posisi mereka, akan ditekan oleh kekuatan tak terlihat, tidak dapat bertarung dengan orang lain. Biasanya, begitu pikiran ini muncul, kis spiritual di sekitar mereka akan menghilang. Tidak ada pengecualian. Tidak ada yang terkejut atau tidak puas dengan ini. Bisa dibayangkan bahwa Zhang Fan pasti telah melakukan ini. Dia ingin semua orang melihat apakah mereka bisa mendapatkan harta karun itu. Paling-paling, mereka yang lebih cepat akan mendapatkan harta karun itu, dan tidak akan ada perebutan harta karun itu. Jika tidak, acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tidak hanya akan gagal, tetapi malah akan menjadi tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akan benar-benar menjadi bahan tertawaan bagi masa. Di sisi ini, jutaan dewa bertempur untuk mendapatkan keterampilan sihir dan harta karun sihir. Terjadilah kegemparan besar. Di sisi lain, Zhang Fan sedang menekan dewa spiritual, dan itu sedalam laut. Kelinci tua dan yang lainnya tidak tergerak oleh buah ajaib dao dan puluhan ribu harta ajaib. Puluhan tatapan semua terfokus pada taois langit dan bumi yang melonjak. Setelah beberapa saat, kelinci tua, dao Korski, dao Lord King Feng, dan taois formasi jiwa lainnya yang berdiri di sisi Zhang Fan semuanya mengerutkan kening dan terkejut. Itu tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan? Untuk sesaat, semua mata taois formasi jiwa terfokus pada Zhang Fan. Apa lagi yang bisa dia lakukan? 1259 Apa lagi yang bisa dia lakukan? Keraguan ini muncul dalam benak puluhan taois di alam transformasi ilahi. Mereka tidak dapat sepenuhnya memahami arti tindakan Zhang Fan, tetapi mereka dapat merasakan kesulitan dan bahaya dari awan ki langit dan bumi. Mereka bertanya pada diri sendiri dengan jujur, dan tak seorang pun mampu melakukannya. Zhang Fan telah mengajarkan jalan selama 10 tahun dan telah mengalami banyak sekali cobaan dan kesengsaraan. Dia telah melakukan banyak hal yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh para ahli di zaman dahulu. Untuk sesaat, pikiran pertama yang muncul di benak setiap orang bukanlah apakah dia bisa melakukannya, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya. Kelinci tua, Taois Mayat Ki, Taois King Feng, dan yang lainnya semua mengerutkan kening dan tampak khawatir. Jelas, mereka khawatir tentang Zhang Fan. Namun, tidak peduli apa yang telah mereka lihat dan dengar dalam hidup mereka, mereka tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Di langit di atas istana Kaisar Dong di pegunungan Lianyun, puluhan Taois di alam transformasi ilahi memandang dengan dingin, seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Bagaimanapun, meskipun Zhang Fan telah melakukan banyak hal yang di luar akal sehat, dilihat dari apa yang telah terjadi sebelumnya, dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan semua kemampuannya. Mereka benar-benar tidak dapat memikirkan cara yang lebih kuat dan efektif untuk mencapai prestasi yang menantang surga tersebut. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Fan, yang berada tinggi di atas langit ke-9, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika menyangkut cara-cara konvensional, dia memang telah menghabiskan seluruh kemampuannya. Setelah Zhang Fan menggunakan buah keterampilan ajaib dan batu pencuri harta karun, transformasi kiawan langit dan bumi berangsur-angsur memasuki momen paling kritis. Seluruh istana Kaisar Dong, yang telah menyerap sejumlah besar kiawan langit dan bumi, menyusut secara kasat mata. Istana itu meliputi seluruh pegunungan lianyun, sampai ke gerbang utama sekte karakteristik Dharma, dan hampir tidak dapat menampung sejuta dewa. Pada saat ini, tidak sulit bagi semua orang untuk melihat bahwa perubahan selanjutnya di Istana Kaisar Dong adalah terus mengembun, hingga sekecil setitik debu dan sebesar dunia. Jika demikian, harta karun itu akan lengkap. Namun, pada saat yang paling kritis ini, kondensasi Istana Kaisar Dong berhenti, dan kiawan langit dan bumi yang tak berujung mulai bergerak lagi. Istana Kaisar Dong berfluktuasi. Pada suatu saat, sulit untuk menahan kiawan langit dan bumi yang tak berujung, dan pada saat berikutnya, Istana itu kosong dan hampir runtuh. Pada saat yang sama, awan ki langit dan bumi di atas Zhang Fan juga berada pada titik kritis. Namun, awan itu bergulung-gulung seperti ombak, kadang-kadang mengembang dan menerus seperti gunung berapi yang meletus, dan kadang-kadang menyusut dan runtuh, seolah-olah nebula itu telah mencapai akhir masa hidupnya. Dibandingkan dengan orang lain, Zhang Fan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi. Jika ini terus berlanjut, dengan kekuatannya sendiri dan kekuatan luar biasa dari alam timur besar, dia mungkin dapat perlahan-lahan mengurangi tekanan dan menyelesaikan langkah terakhir. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, belum lagi fakta bahwa itu akan memakan waktu lama, puluhan dewa roh tidak bisa menunggu dan pasti akan ikut campur. Selain itu, efek dari metode kondensasi seperti itu tidak baik. Siapa yang tahu berapa banyak ki langit dan bumi akan menghilang? Chen dan Chen dari Kaisar Raja Chen. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia duduk bersila di hamparan awan kemasan yang muncul dari udara tipis dan melihat ke bawah dari atas. Sejauh matanya memandang, ia seakan mengabaikan semua jarak ruang dan waktu, memandang seluruh sembilan negara. Turun ke dunia, surga dan bumi dalam telapak tangan, dan seterusnya, hanyalah puncak gunung es dari kemampuan ilahi agung yang telah dipahaminya. Itu tidak penting. Kali ini, Zhang Fan telah memahami berbagai kemampuan ilahi dan mantra Dharma yang hebat dari tanda takdir, pemahamannya sendiri, meminjam kekuatan dari langit dan bumi, dan menggunakan harta karun sebagai panduan. Mereka terbagi menjadi buddhisme dan taoisme, dan masing-masing memiliki keajaibannya sendiri. Akan tetapi, di antara semua kemampuan ilahi agung agama Buddha di kehidupan sebelumnya, keduanya bukanlah yang terkuat. Dia telah meninggalkan beberapa kemampuan ilahiyah dan mantra Dharma agung yang belum pernah digunakannya, dan dia tidak mengungkapkannya sama sekali, sebagai persiapan untuk pertempuran dengan puluhan pembudidaya formasi jiwa. Selama seseorang memiliki mata, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa pihak lain sedang berbuat jahat. Selama seseorang memiliki kultivasi, mereka dapat dengan mudah merasakan kekuatan pihak lain. Dengan musuh sebesar itu di sisinya, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak berhati-hati dan membuat persiapan yang memadai. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan salah satu kartu trufnya. Para kultivator formasi jiwa itu hanya mengerti sedikit tentang kesempatan yang menguntungkan itu dan implikasi yang ada di depannya. Hanya Zhang Fan sendiri yang benar-benar tahu betapa pentingnya hal ini. Begitu dia melewatkannya, tidak akan ada kemungkinan hal itu terjadi lagi. Dengan pemikiran ini, aura di sekitar Zhang Fan berubah. Ketakutan akan dominasi dunia tidak ada lagi. Sebaliknya, semacam belas kasih dan pencerahan agung yang melihat melalui segalanya dan mengubah segalanya muncul. Seberkas cahaya spiritual, seperti matahari di tengah langit, seperti cemerlangnya bulan, melayang di belakang kepala Zhang Fan tanpa ia sadari. Di bawah cahaya spiritual, seluruh tubuh Zhang Fan tanpa kabur dan buram. Hanya cahaya ilahi di matanya yang hampir dapat menekan cahaya spiritual di belakang kepalanya dan bersinar sendiri. Seluruh dunia tersapu oleh tatapan yang tajam dan tajam. Dalam sekejap, seolah-olah semuanya telah berhenti. Dalam keadaan tak sadarkan diri, melalui lingkaran cahaya spiritual dan tatapan mata, Zhang Fan seakan-akan dapat melihat pemandangan di dunia manusia sembilan provinsi, pulau-pulau di luar laut, tanah-tanah tandus di perbatasan utara dan selatan. Dari dunia bawah tanah hingga kerajaan roh abadi, dan segala sesuatu di dunia di langit. Ada seorang manusia yang bekerja sebagai petani, nelayan, dan penebang kayu sepanjang hidupnya. Tidak ada cahaya di depannya. Tidak ada dokter atau obat-obatan, dan dia meninggal karena sakit di tempat tidur. Ada seorang kultifator yang menempati tanah seluas 10.000 mil dan mengusir puluhan ribu orang untuk membuka gunung dan menggali batu spiritual. Ada banyak manusia yang kehilangan nyawa. Pada akhirnya, mereka hanyalah gunung tandus dan tulang-tulang yang menjadi makanan anjing liar. Ini ketidakadilan. Ada seseorang yang dengan sepenuh hati menekuni dao. Setiap langkah yang diambilnya sulit. Ia mendaki gunung dengan berjalan kaki, menunggangi ombak, dan mengapum di laut. Ia menyembah sebuah sekte dan menekuni dao. Ia menanggung segala macam kesulitan dan ketekunan. Pada akhirnya, karena ia tidak memiliki akar spiritual, ia ditolak oleh sekte tersebut dan semua harapannya menjadi sia-sia. Ada seorang yang mencintai kemakmuran dan rakus terhadap wanita. Dia memiliki akar spiritual yang unggul dan diperebutkan oleh berbagai sekte. Begitu ia masuk sekte, ia diberikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, diajarkan oleh banyak guru terkenal, dan memiliki orang-orang yang melindunginya di sepanjang jalan. Ia bebas dan tak terkekang selama separuh hidupnya. Ini ketidakadilan. Ada seseorang dengan pemahaman alami dan spiritualitas luar biasa yang memiliki akar spiritual yang unggul. Jika dia dapat menahan kesepian dan berkultivasi dengan tekun, dia mungkin dapat mengintip pintu keabadian. Namun, sumber dayanya terbatas dan atasannya menindasnya. Dia tidak punya pilihan selain mengabdikan hidupnya yang terbatas untuk kerja keras yang tiada henti. Setiap kali dia mendapatkan sesuatu, sesuatu itu akan diambil kembali. Dalam sekejap mata, seratus tahun telah berlalu. Rumput di kuburan dibiarkan menangis tertiup angin. Mereka yang memiliki bakat dan temperamen hanya rata-rata, atau bahkan di bawah rata-rata. Berkat dukungan ayah dan kakek mereka, mereka diberi persediaan pil yang tak terbatas, dan mereka mampu dengan paksa mendorong diri mereka ke alam yang luar biasa. Meskipun mereka tidak dapat hidup selamanya, mereka masih dapat hidup selama seribu tahun dan menjelajahi dunia dengan santai. Ada banyak orang seperti itu di tiga alam dan sembilan surga. Itu tidak mengherankan. Itu adalah kemarahan. Ketidakadilan, ketidakadilan, kemarahan, kemarahan, kengganan. Adegan-adegan itu tidak pernah berhenti dan terus berlanjut, menggugah kedalaman ingatan Sang Fan. Segala sesuatu yang telah dilihatnya sejak ia mulai berkultifasi muncul. Ketika dia masih muda, dia melihat bahwa murid lainnya, Hansi, telah berlutut di luar sekte selama berhari-hari karena bakatnya tidak bagus. Baru kemudian dia berhasil masuk ke sekte luar. Jika memang begitu, itu sudah merupakan suatu keberuntungan dan kesempatan besar. Ketika dia masih muda, dia berkeliling dunia dan melihat para kultifator yang saleh memandang rendah manusia seperti semut. Para kultifator iblis menghisap darah dan jiwa serta memperlakukan manusia seperti babi dan anjing. Orang-orang seperti ini dapat ditemukan di mana-mana, dan mustahil untuk menghitung mereka semua. Ketika dia berada di puncaknya, hatinya kacau dan jiwa baru lahirnya menjadi terhalang. Dia melakukan perjalanan ke seluruh sembilan wilayah dan melihat cahaya dari puluhan ribu keluarga. Dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan dan memahami dao besar. Tanpa disadari, Zhang Fan berdiri dari ranjang awan kuning misterius. Di sekelilingnya dipenuhi dengan Ki awan kuning misterius yang melonjak dan berkumpul, seolah-olah senang dengan pencerahan dan tekadnya. Ki itu segera membentuk momentum yang menyapu. Tanpa sengaja, seolah-olah datang dari lubuk hatinya, Zhang Fan mengucapkan setiap kata itu. Jika aku mencapai dao agung, aku berharap semua makhluk hidup yang berakal budi akan hidup bebas dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan hati nurani mereka. Tidak akan ada gangguan dan mereka tidak akan ditundukkan oleh yang kuat. Jika aku mencapai dao agung, aku berharap semua makhluk abadi di dunia tidak akan dibatasi oleh bakat bawaan mereka. Mereka tidak akan terkubur oleh kesempatan Pasca Natal. Selama hati mereka tertuju pada dao agung, mereka akan mampu mencari jalan abadi. Jika aku mencapai dao agung, aku berharap cahaya dari puluhan ribu keluarga akan bersinar terang. Jika aku mencapai dao besar. Petik 2. Saya berharap semua orang akan menjadi seperti naga dan memahami makhluk abadi dan dewa. Petik 2. Saya berharap kesenjangan antara makhluk abadi dan manusia akan terhapus dan dunia akan menjadi surga. Tak ada satu tarikan napas pun, tak ada satu kata pun, tak ada satu penyesalan pun, tak ada satu pikiran pun. Setiap kata dan setiap kalimat merupakan aspirasi agung, setiap suara merupakan cerminan hati seseorang. Luasnya dunia, luasnya dunia, luasnya lautan, ketinggian roh abadi, kedalaman sembilan neraka. Semua dunia di dunia bergetar pada saat yang sama, bergema dengan keinginan besar sang fan. Sesaat, dunia seakan terguncang, semua makhluk hidup terhibur, dan semua makhluk hidup bergembira bersama. Seluruh alam semesta menjadi saksi. Awalnya, itu adalah teknik ilahi yang hebat yang dilepaskan untuk situasi di depannya. Namun, di bawah pengaruh pemandangan yang dilihatnya dan diingatnya, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memasuki alam misterius. Segala yang diucapkannya adalah isi hatinya, dan itulah isi hati yang belum dipahaminya sepenuhnya selama ratusan tahun terakhir. Jadi begitu, Zhang Fan entah kenapa emosional. Dia bahkan tidak peduli dengan perubahan di sekelilingnya. Dia bertanya dalam hati, mengapa semua ini terjadi? Dia lahir dan tumbuh di sini. Dari seorang manusia biasa di dunia kultifasi seperti ini, dia telah berjalan hingga ke titik di mana dia mengajarkan dao kepada dunia saat ini. Kemampuan ilahinya tak tertandingi, dan dia memiliki umur panjang. Dia hampir tak terkalahkan di dunia. Siapa yang tahu bahwa di dalam hati Zhang Fan, sebenarnya ada ketidakpuasan yang tak terhitung jumlahnya yang terkumpul di dunia kultifasi yang memungkinkannya berdiri di puncak miliaran orang dan mencapai dao keabadian. Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Ketidak adilan, ketidakmauan, dan ketidakberanian. Segala macam pemandangan bagaikan lonceng pagi dan genderang sore yang menggetarkan hatinya dari lubuk hatinya yang terdalam. Semuanya muncul di hadapannya, dan semuanya juga terungkap dalam keinginannya yang besar. Alasannya adalah karena Zhang Fan adalah orang dari dunia lain. Dia telah melihat dewa dan makhluk abadi dalam legenda, dan dia telah merasakan keanggunan makhluk abadi sejati dalam buku-buku kuno. Saya mengerti. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan, harus saya lakukan, dan hanya saya yang bisa melakukannya. Saya ingin untuk membangun kembali dao abadi dan mendirikan tatanan lain. Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa hati langit dan bumi bersuka cita atas keinginannya yang besar. Awan kuning yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dan itu hampir sebanding dengan 10 tahun ia berhotbah tentang dao dan mengajarkan jalan keabadian kepada semua makhluk hidup. Itulah harapan besarnya, dan itu juga merupakan jalur pengembangan masa depan dunia ini. Jika tidak, pada akhirnya akan mencapai ujung jalan dan menghilang tanpa jejak. Hati Zhang Fan dan keinginannya yang besar bertepatan dengan hati langit dan bumi. Itu bertepatan dengan tren perubahan dunia, dan itu segera meletus dengan efek yang sangat besar yang bahkan tidak pernah dibayangkannya. Dengan membuat permohonan yang agung dan memperoleh pengakuan dari langit dan bumi, akan ada pahala yang tak terukur yang dapat menyehatkan tubuh seseorang. Awan kuning yang bergelombang turun dari langit. Awan-awan itu terus-menerus dipadatkan dan dimurnikan, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan aura kuning yang telah dimurnikan secara ekstrim. Aura kuning mengandung pengakuan dan dorongan dari hati langit dan bumi, serta rasa terima kasih dan balasan dari semua makhluk hidup. Itulah kekuatan tertinggi langit dan bumi. Kemampuan. Boom, 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 boom. Suara yang menggetarkan bumi mengguncang puluhan penguasa dao di tahap pembentukan jiwa dan jutaan orang abadi yang mendengarkan dao dari harapan besar Sang Fan. Tanpa kecuali, mereka mendongat dan melihat pemandangan yang tak terlupakan muncul di depan mereka. 1260. Itu cemerlang dan bermartabat, dengan kekuatan untuk menekan langit dan bumi, dan kekuatan untuk menghalangi delapan ekstremitas. Sejauh mata memandang, pikiran seseorang akan melayang. Semua ini disebabkan oleh sebuah istana yang kecil dan indah namun tampak megah dan megah. Benda itu melayang di atas awan emas di atas kepala Sang Fan dan berputar. Setiap kali benda itu berputar, sehelai sutra emas akan menggantung dan menutupinya. Ini. Istana Kaisar Dong. Semua orang tercengang dan melihat sekeliling. Baru kemudian mereka menemukan bahwa di tengah gemuruh dan awan kemasan, istana Kaisar Dong yang menyelimuti gerbang gunung telah menghilang tanpa jejak. Langit dan bumi sangat luas, dan melihatnya memberi orang perasaan yang berbeda. Aku jadi penasaran, betapa mengerikannya istana Kaisar Dong setelah membayar harga yang sangat mahal dan menggunakan segala macam metode yang mengejutkan. Semua orang memandang istana mini di awan emas di atas kepala Sang Fan dan tidak bisa menahan rasa takut. Bagi Sang Fan, tatapan orang banyak bagaikan angin sepoy-sepoy. Dia tidak peduli. Dia perlahan-lahan menaiki awan emas dan turun dari langit ke sembilan. Saat dia mendekat, jutaan dewa di bawah dapat melihat dengan jelas bahwa awan emas di atas kepala Sang Fan sangat berbeda dari sebelumnya dengan bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit memiliki kiperi yang halus, dan bintang-bintang tersebut tidak terbatas, yang dapat menutupi langit berbintang serta menutupi langit dan bumi. Awan emas memiliki kekuatan yang bermartabat dan tidak dapat diganggu-gugat. Perubahan awan keberuntungan itu mirip dengan perbedaan aura Sang Fan. Sebelumnya, dia sangat kuat karena kekuatannya sendiri. Namun sekarang, dia tampak telah menyatu dengan langit dan bumi. Menyinggungnya sama saja dengan menentang kehendak langit dan bumi. Seseorang akan ditolak oleh dunia dan kekayaannya akan berkurang. Perasaan ini sangat misterius, tetapi jelas tercermin di hati setiap orang. Hal yang sama berlaku untuk penguasa Dao dalam formasi jiwa dan para abadi, serta para kultifator biasa. Ketika Sang Fan mendarat lagi di bawah pohon keterampilan ilahi, jutaan dewa telah memetik buah keterampilan ilahi dan membagi harta karun di atas batu. Terlepas dari apakah mereka senang atau kesal, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Satu persatu, mereka mundur ke kejauhan dan menatap Sang Fan dengan penuh hormat. Sebagai pusat perhatian sejuta kesadaran, Sang Fan mengangkat kepalanya dan menatap cabang-cabang pohon kemampuan ilahi yang tiba-tiba menjadi jauh lebih jarang. Di pohon kemampuan ilahi, tidak ada lagi buah kemampuan ilahi. Tanpa harta karun ini, sebenarnya tampak sedikit tersebar dan berserakan, seolah-olah telah memasuki musim bugur yang suram, memasuki masa layu. Sang Fan menghela nafas dan tertawa meremehkan diri sendiri. Dia mengulurkan tangan dan membelai pohon seni ilahi. Bunga. Seperti embusan angin yang tiba-tiba, ranting-ranting dan daun-daun berdesir. Kemudian, ranting-ranting yang layu bercampur dengan daun-daun yang layu dan berubah menjadi lumpur, berserakan di seluruh tanah. Pohon buah kemampuan ilahi yang didatangi jutaan orang abadi seperti bebek beberapa saat yang lalu telah kehilangan semua cabang dan daunnya. Tiang utama yang telanjang memancarkan lingkaran cahaya tujuh warna. Lingkaran tujuh warna ini sangat mempesona, terutama mencolok di batang pohon yang layu. Secara bertahap, lingkaran cahaya itu mengembun dan terbagi menjadi tujuh bola, masing-masing tergantung di titik tertinggi pohon kemampuan ilahi. Saat cahaya itu berangsur-angsur memudar, tujuh buah besar dan belum matang muncul. Meskipun ketujuh buah ini masih muda dan tampaknya masih jauh dari matang, aura yang mereka pancarkan dengan kuat menekan kekuatan 3650 buah kemampuan ilahi sebelumnya, dan itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Ada lima warna yang mengandung lima unsur, warna hitam yang menelan alam semesta, fenomena langit yang menyerupai kulit penyuber bintik-bintik, dan bintang-bintang yang memancarkan cahaya bintang. Setiap buah hijau mengandung makna mendalam yang tak terhingga, menyebabkan seseorang terpesona dan tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Dalam sekejap, sebuah perasaan muncul di hati setiap orang. Pohon buah kemampuan ilahi ini dan banyak buah kemampuan ilahi sebelumnya semuanya demi memelihara setelah memadatkan ketujuh buah kemampuan ilahi yang hebat ini, Zhang Fan tidak melanjutkan gerakannya. Ketujuh buah itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan matang. Mereka hanya menggantung dengan tenang di sana, seolah-olah akan bertahan hingga kiamat dan kiamat. Kalian semua, mundur. Zhang Fan berbalik. Awan keberuntungan di atas kepalanya menggantung tinggi di Istana Kaisar Timur. Dengan lonceng Donghuang di tangannya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap kekosongan di atas sembilan langit. Guru. Ayah. Long Yun, Yu Yu, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju sambil memegang beberapa harta berharga yang diberikan Zhang Fan sebelumnya. Mereka bermaksud untuk mengembalikannya atau sangat bersemangat, dan makna dibalik tindakan mereka sudah jelas. Mundur. Suara Zhang Fan samar-samar, tetapi mengandung kekuatan yang tidak dapat dibantah. Tujuh murid dan jutaan orang abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk dan mundur jauh. Di luar sekte karakteristik Dharma, di bawah pohon buah kemampuan ilahi, Zhang Fan menatap ke langit sendirian. Harta karun Dharma itu hanyalah objek eksternal. Dua atau tiga saja sudah cukup. Lebih dari itu tidak ada gunanya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Tingkat kultifasimu tidak cukup untuk berpartisipasi di dalamnya. Jika kamu memahami alasannya, berkultifasilah dengan baik di masa depan, dan kamu tidak akan mengalami pertemuan seperti itu hari ini. Suara Zhang Fan terdengar dari kejauhan. Kalimat pertama tenang dan penuh kebanggaan, dan kalimat kedua penuh harapan. Jutaan orang abadi itu baik-baik saja, tetapi Long, Er, Yu Yu, Long Yun, dan yang lainnya semuanya bersemangat. Mereka membenci diri mereka sendiri karena tidak berguna dan membiarkan ayah guru mereka menghadapi musuh yang kuat sendirian. Setelah mengucapkan dua kalimat ini, Zhang Fan memusatkan seluruh pikirannya, dan kehendak ilahi yang tak tertandingi tiba-tiba meledak, seperti pedang tajam, menembus langit. Dong, dong, dong. Tiga suara lonceng Dong Huang menggetarkan Istana Kaisar Timur. Dengan dukungan awan keberuntungan, lonceng itu bergema di atas awan di sembilan langit dan menembus bumi yang tebal, seolah-olah seluruh alam semesta terguncang oleh suara lonceng itu. Robek. Suara gemuruh terdengar dari sana. Gumpalan besar awan putih salju muncul entah dari mana, melonjak keluar sebelum terbelah dua oleh kekuatan tak terlihat. Kejadian ini seperti menggunakan pisau tajam untuk membelah air. Air tidak dapat dipotong, dan pisau itu juga tidak dapat menghentikannya. Dalam sekejap, siapa yang tahu berapa kilometer air telah terbelah. Karena aku telah membuat sumpah yang agung, aku harus memenuhinya. Apa yang disebut dunia roh menggunakan dunia mini untuk menghalangi keberuntungan besar dunia, menyerapi spiritual dunia dan memutus roh abadi dari dunia yang lebih tinggi. Itu adalah gangren yang dalam dan harus dipatahkan. Sebelum dia selesai berbicara, bila yang terbentuk dari kehendak ilahi tiba-tiba bergerak cepat, menembus kabut yang tak terbatas dan memperlihatkan sudut atap di ujungnya. Itu adalah menara roh. Menara itu merujuk pada gerbang, di mana orang dapat melihat kekejauhan dari titik pandang yang tinggi. Sejak zaman dahulu kala, siapa yang tahu berapa banyak dewa roh yang mengawasi dunia dari menara roh. Saat mereka menyerapi spiritual dunia, mereka memandang rendah semut-semut di bawah mereka. Mereka berdiri tinggi di atas sana, tetapi mereka hanyalah lintah penghisap darah. Ini adalah dunia roh. Ketika Zhang Fan menghancurkan inti dirinya dan mencapai Naschen Sol bertahun-tahun yang lalu, pada saat itu, dia juga mengintip ke istana di langit. Ada pintu tersembunyi, dan itu adalah menara roh. Jika para kultifator dunia ingin masuk, mereka hanya dapat memanifestasikan roh primordial mereka dan menggunakan harta karun misterius yang mengandung kekuatan ruang untuk menyimpan tubuh dan barang-barang lainnya. Hanya dengan begitu mereka dapat melewati penghalang menara roh dan masuk. Sekarang, pedang kehendak ilahi Zhang Fan menembus kabut, menyingkapkan sudut dunia roh yang tidak dapat dimasuki oleh semua kultifator di bawah alam transformasi dewa. Langit dan bumi telah terputus sejak lama, dan dunia roh telah lama menjadi legenda. Naik ke dunia roh adalah impian yang tak diketahui oleh banyak pembudidaya. Itu melambangkan surga kehidupan abadi, dan itu tidak bisa dihancurkan. Pada saat itu, Zhang Fan mengubah kehendak ilahinya menjadi pedang dan menyingkap kabut, memperlihatkannya dengan jelas di hadapan jutaan dewa. Istana yang tinggi, dekorasi yang megah, pintu yang mengjulang tinggi, jalan berliku yang samar-samar terlihat, dan kisurgawi yang berkeliaran di sekitarnya. Ketika semua ini benar-benar muncul di hadapan jutaan dewa, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa kerinduan dan dambaan mereka tiba-tiba memudar sedikit. Karena itu hanya imajinasi, itu luar biasa sempurna. Yang membuat jutaan dewa mengerutkan kening adalah bahwa di bawah menara roh, ada sabuk cahaya yang seperti naga. Sabuk itu naik ke dewa roh dan turun ke dunia manusia. Sabuk cahaya itu seperti bima sakti yang tergantung terbalik. Tidak hanya ada lingkaran cahaya yang pekat dan terang, tetapi juga ada sungai nyata yang mengalir tanpa henti, mengalir dari hulu ke hulu, dan mengalir ke alam roh. Di atasnya, sesekali muncul percikan api, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Bahkan dari jarak ratusan juta mil, orang masih bisa membayangkan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Ada pembudidaya kuat yang bertarung di sana. Sabuk cahaya ini adalah di antara jutaan dewa, ekspresi sang pembangun spiritual tak dapat dilakukan menjadi jelek. Sungai Panjang Kiroh, urat nadi naga sembilan negara. Mungkinkah para kultifator yang sedang bertarung adalah para tawis transformasi dewa yang menjaga dunia manusia di sembilan negara dan para dewa roh yang menahan mereka. Tiba-tiba semua kerinduan dan dambaan berubah menjadi permusuhan. Kalau saja tidak ada perbedaan kekuatan, jutaan dewa sudah berubah menjadi banjir dan menenggelamkan puluhan tawis transformasi dewa di angkasa. Di antara mereka yang hadir, dan bahkan di seluruh dunia manusia, mungkin hanya ada satu orang yang mampu melawan puluhan dewa roh dan tidak dirugikan. Jutaan tatapan berkumpul dan menatap pedang panjang kehendak ilahi Zhang Fan yang menerobos segalanya dan membombardir menara pengawas abadi roh. Tunggu! Lebih dari selusin teriakan meledak. Jutaan mil, sungai yang tak terhitung jumlahnya terputus, dan air terjun yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke belakang. Gelombang suara yang bergulung-gulung menyebarkan awan sejauh jutaan mil. Dengan kekuatan seperti itu, Zhang Fan akan tidak mendengarnya, dan pedang panjang kehendak ilahi menghantam menara pengawas abadi roh. Ledakan! Dengan suara teredam, langit dan bumi bergoyang karena angin dan hujan. Menara pengawas abadi roh meledak dengan kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya dan berguncang hebat, seolah-olah telah bertemu naga bumi dan tidak dapat menstabilkan fondasinya. Berdeguk, berdeguk, berdeguk. Seperti mata air yang memancar dari dalam tanah, ki roh yang pekat mengalir keluar dari menara pengawas abadi roh, bagaikan kabut tebal, menyelimuti seluruh sembilan negara. Tiba-tiba, semua orang memahami tujuan Zhang Fan. Menghubungkannya dengan ambisinya yang besar, mereka menjadi semakin tercerahkan. Benar-benar dong huang. Berani sekali kau. Suara dingin dan tegas terdengar dari langit, melihat ke bawah dari atas. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan dalam nadanya, tetapi sebaliknya, ada sedikit kekosongan dan kekejaman, seolah-olah dia tidak menghadapi para elit dari sembilan negara, tetapi sekelompok semut. Hanya ketika dia menyebutkan dua kata, dong huang, suaranya sedikit bergetar dan sedikit marah. Di hadapan jutaan dewa abadi, di hadapan puluhan dewa spiritual, dia menebas menara pengawas dewa abadi dengan pedangnya. Seberapa sombongnya dia. Karena keraguan yang tak terlukiskan, kelompok dewa spiritual yang telah dengan sabar bertahan sampai sekarang tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan tidak sedikit dewa spiritual yang bersemangat untuk mencobanya. Zhang Fan, yang membuat gerakan mengejutkan seperti itu, mengerutkan kening. Jelas, pedang ini tidak cukup untuk memuaskannya. Mantra ambisi besar menggunakan hati seseorang untuk menghadapi hati surga dan membuat ambisi besar. Sebelumnya, seseorang akan menerima bantuan dari surga dan bumi, dan berkat jasa. Namun, untuk menampilkan mantra ini sepenuhnya, seseorang masih perlu mengambil langkah pertama untuk memenuhi keinginan. Menara pengawas abadi roh, ini adalah langkah pertama yang telah kupilih. Tidak peduli apapun, bahkan jika seorang abadi turun dari surga, dia tidak akan dapat menghentikanku untuk menebasnya menjadi dua. Tatapan tajam melintas di mata Zhang Fan. Tepat saat dia hendak melanjutkan, suara siulan, disertai gemuruh guntur, tiba-tiba muncul di depannya. Pedang Grand Orient membuka menara pengawas abadi roh dan ini merupakan bantuan besar bagi penduduk sembilan negara. Aku juga lemah dan tidak bisa membantu. Aku hanya bisa meminjam pedangmu. Aku berharap Dong Huang akan berhasil.